Season 196, Medan Perang Dewa Kuno Mengapa Ye Yuan tercengang saat mendengarnya dan berkata dengan bingung? Dia tahu bahwa hubungan antara Jian Su Tao dan Jian Hong Kiao tidak biasa. Secara logika, Jian Su Tao harus berharap untuk kesembuhan Jian Hong Kiao. Namun Jian Su Tao langsung menolaknya. Ini membuatnya sangat bingung. Jian Su Tao berkata dengan dingin, formula pil dari Six Fein Stellar pil unik untuk keluarga Jian saya, bagaimana bisa dengan mudah ditunjukkan kepada orang-orang? Alis Ye Yuan sedikit berkerut dan dia berkata, tapi pil obat ini, orang lain tidak memiliki banyak manfaat mengkonsumsinya juga. Itu hanya berguna bagi anggota keluarga Jian, bukan? Bahkan jika saya melihat formula pil, saya juga menggunakannya untuk menyelamatkan orang-orang keluarga Jian. Sepertinya tidak ada yang salah dengan itu, kan? Petik 2 Tatapan Jian Su Tao berubah menjadi niat, gelombang kemarahan dilepaskan dari tubuhnya. Ye Yuan segera merasakan tekanan yang luar biasa. Jian Hong Kiao khawatir di dalam hatinya dan buru-buru berkata, Yang mulia, tenangkan amarah Anda. Ye Yuan He juga melakukan ini demi menyelamatkanku. Petik 2 Huh, untuk benar-benar berani membantah empiran ini, empedu apa? Jian Su Tao berkata dengan mendengus dingin. Ye Yuan tidak menyerah sedikitpun dan berkata, Junior ini hanya menyatakan fakta. Formula pil ini ditempatkan di tangan senior, tidak ada yang bisa menyempurnakannya sama sekali. Itu hanya bisa membuat orang-orang keluarga Jian mengeluh di hadapannya. Tapi taruh di tangan saya, itu bisa menyelamatkan banyak orang keluarga Jian. Apa yang bisa melawannya? Petik 2 Ketika Jian Su Tao mendengar itu, amarahnya semakin jelas saat dia berkata dengan suara dingin, Heh, benar-benar Junior yang sombong. Bagaimana peraturan keluarga Jian saya bisa digerakkan oleh Anda, seorang Junior? Selain itu, Anda ingin menyempurnakan pil Six Veins Stellar hanya berdasarkan bahwa Anda baru saja memasuki peringkat 6. Anda terlalu meremehkan pil obat ini. Petik 2 Ye Yuan melihat ke arah Jian Su Tao dan berkata dengan dingin, Beri aku 5 tahun, dan aku pasti akan bisa menyempurnakan Six Veins Stellar Pil. Jian Su Tao tersenyum dingin dan berkata, Seekor katak menguap, sungguh sentimen yang terdengar tinggi. Anda berpikir bahwa memurnikan pil surgawi peringkat 6 semudah makan dan minum? Atau apakah Anda berpikir bahwa Anda memiliki aura yang melampaui kaisar dan tidak terkalahkan di bawah langit? Jika Empyrean ini membunuhmu sekarang, bahkan jika kamu memiliki potensi untuk berkultifasi kerana Dao Ancestor, itu juga tidak berhasil. Petik 2 Selesai berbicara, aura Jian Su Tao benar-benar menjadi dingin. Jelas sekali, dia sangat marah dan ingin membunuh orang. Aura yang membuat Ye Yuan tercekik datang dengan cara yang luar biasa. Ye Yuan merasa seolah-olah seluruh langit berbintang runtuh, seluruh proses sangat mengerikan dari awal hingga akhir. Saat itu, ketika Ye Yuan masih di alam vestige surgawi, dia pernah menghadapi sebelum rilem Empyrean Lin Changqing. Saat itu, dia sudah merasa sangat tidak berdaya. Tapi perasaan seperti itu sekarang, sangat pucat jika dibandingkan dengannya. Empyrean di depannya ini bukanlah apa yang bisa dibandingkan dengan Lin Changqing seperti Ruki semacam itu. Namun, tidak peduli seberapa kuat Jian Su Tao, alis Ye Yuan tidak bergerak sedikitpun. Wajahnya tidak mengalami perubahan sedikitpun pada raut wajahnya. Ye Yuan orang ini keras kepala ini. Keringat dingin mengucur deras di dahi Jian Hongqiao. Dia juga tidak menyangka hal-hal akan berkembang ke langkah ini. Tuan Su Tao, tolong tenangkan amarahmu. Jika kamu ingin membunuh Ye Yuan, bunuh aku dulu. Petik 2 Jian Su Tao berkata dengan suara dingin, Huh, apakah Anda pikir Empyrean ini tidak akan membunuh Anda karena wajah Fengqi, bukan? Petik 2 Wajah Jian Hongqiao berubah dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Jangan berani. Tapi Ye Yuan hanya datang ke sini untuk menyelamatkanku. Aku tidak bisa secara pasif melihatnya mati. Petik 2 Ye Yuan tertawa dingin dan berkata kepada Jian Hongqiao, Heh, jika tidak akan memberikan formula pil ini, jangan berikan, terus. Orang lain dapat membuat pil obat ini, jadi aku, Ye Yuan, juga bisa membuatnya. Ini hanya membutuhkan sedikit usaha. Senior, ayo pergi. Petik 2 Ye Yuan bahkan menciptakan pil Soul Driving Dao Fusion, pil obat yang menentang surga ini. Dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat membuat pil Six Veins Stellar. Hanya saja Ye Yuan saat ini baru saja menerobos ke alam pil asal. Dia masih tetap pada tahap deduksi dan pengenalan pil divine peringkat 6. Jika tidak, dia juga tidak akan mengatakan bahwa dia membutuhkan 5 tahun untuk menyempurnakan pil Six Veins Stellar. Memeras Ye Yuan dengan pil obat, hal semacam ini, tidak banyak orang yang bisa melakukannya. Jian Su Tao juga tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar akan mengatakan kata-kata seperti itu, dan tidak bisa menahan diri untuk terkejut. Meskipun Dao Ramalannya sangat tangguh, dia tidak bisa menghitung situasi Ye Yuan. Dia secara alami juga tidak mengerti Ye Yuan. Oleh karena itu, dia tidak tahu betapa hebatnya kekuatan Ye Yuan dalam alkimia. Hanya saja pembicaraan besar seperti ini agak terlalu besar, bukan? Orang harus tahu, pil obat ini dikembangkan bersama oleh rahasia mendalam kaisar surgawi dan leluhur obat. Sebenarnya ada seseorang di dunia ini yang berani mengatakan bahwa mereka dapat membuat pil Six Veins Stellar secara mandiri. Tapi Ye Yuan mengucapkan kata-kata ini dengan sungguh-sungguh, tapi itu juga tampak sangat kredibel. Jian Su Tao linglung. Lebih penting lagi, Ye Yuan benar-benar pergi dan sepertinya tidak berniat tinggal. Wajah Jian Su Tao jatuh dan dia berkata dengan suara dingin, ini juga bukan karena aku tidak bisa memberimu formula pil, tapi... kamu harus menjanjikan kondisi empirean ini. Sosok Ye Yuan berhenti dan dia tanpa sadar menoleh ke belakang, menilai Jian Su Tao dengan senyuman yang bukan senyuman. Tiba-tiba dia menyadari bahwa ternyata Jian Su Tao sedang menunggu momen ini. Ye Yuan juga sangat bingung. Dia ingin menyelamatkan Jian Hongqiao. Ini awalnya hal yang baik. Mengapa Jian Su Tao masih menolak dengan segala macam alasan? Dia tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar punya ide tentang dia. Senior, bagi orang-orang keluarga Jian, aku hanyalah orang luar. Anda menggunakan kehidupan orang keluarga Jian untuk mengancam orang luar, bukankah melakukan ini agak tidak bermoral? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, itu bukan senyuman. Jian Su Tao cerdas dengan usia, wajahnya setebal tembok kota. Dia juga tidak merasa malu. Dia hanya berkata dengan dingin, kamu setuju. Ye Yuan membalas dengan pertanyaan, berdasarkan apa? Jian Su Tao berkata, hanya berdasarkan seni ramalan Empyrean ini. Murid Ye Yuan mengerut dan dia berkata tanpa daya, baiklah, kamu menang. Katakan, bagaimana kondisinya? Petik 2. Ye Yuan mengerti bahwa Jian Su Tao tidak bisa surgawi dia, tapi dia bisa surgawi Jian Hong Kiao. Oleh karena itu, dia tahu bahwa Jian Hong Kiao akan segera pulih. Dan ini dibenarkan olehnya. Ye Yuan tidak berdaya, perasaan diremas oleh orang-orang ini, dia tidak menyukainya. Tapi dia berutang pada Jian Hong Kiao. Demi Jian Hong Kiao, dia memang setuju. Bagaimanapun, mengembangkan pil obat baru, hal semacam ini, membutuhkan terlalu banyak usaha. Selanjutnya, pil obat ini bahkan mengumpulkan upaya yang melelahkan dari dua kaisar surgawi transcendent yang perkasa. Seberapa sulit mengembangkannya? Tingkat kesulitan mungkin tidak jauh lebih rendah dari pil soul driving dao fusion. Selanjutnya, ini adalah pil surgawi peringkat 6, kesulitan pengembangan akan jauh lebih besar. Oleh karena itu, meskipun dia dengan jelas tahu bahwa cara Jian Su Tao melakukan sesuatu sangat tidak tahu malu, Ye Yuan hanya bisa menerimanya. Kamu membantuku untuk memasuki medan perang dewa kuno dan mengambil item, kata Jian Su Tao. Wajah Jian Hong Kiao berubah dan dia berkata, Yang mulia, mungkinkah mengambil item itu? Jian Su Tao menganggupkan kepalanya sedikit, setara dengan mengakuinya secara diam-diam. Tidak mungkin, saya lebih suka tidak sembuh. Aku tidak bisa membiarkan Ye Yuan mengambil risiko ini. Jian Hong Kiao berkata dengan tegas. Jian Su Tao berkata dengan dingin, Yang aku tanyakan bukanlah kamu, itu dia. Selanjutnya, dia pasti akan setuju. Petik 2 Wajah Jian Hong Kiao berubah dan dia berkata kepada Ye Yuan, Ye Yuan, kamu tidak bisa memasuki medan perang dewa kuno. Tempat itu terlalu berbahaya, Anda akan kehilangan hidup Anda. Petik 2 Tapi Ye Yuan memandang Jian Su Tao dan berkata, Oke, saya setuju. Sekarang, dapatkah Anda memberikan formula pil itu kepada saya? Petik 2 Jian Su Tao menatap Ye Yuan dengan agak terkejut dan berkata, Kamu tidak menanyakan item apa yang Empyrean ini ingin kamu ambil. Dan juga Anda tidak menanyakan tempat seperti apa medan perang dewa kuno itu. Petik 2 Bab 1962, Kai Sarbon Karena saya harus setuju, apa bedanya bertanya atau tidak. Hanya saja, senior mengancam saya dengan anggota keluarga Jian membuat Ye ini memperluas wawasannya, kata Ye Yuan dingin. Arti dari kata-katanya adalah, rasa tidak tahu malu Anda yang terhormat, Ye Yuan ini jarang melihatnya di sepanjang hidup saya. Tidak peduli seberapa baik hubungan Ye Yuan dengan Jian Hong Kiao, Jian Hong Kiao pada akhirnya adalah anggota keluarga Jian. Sebagai senior keluarga Jian, Jian Su Tao benar-benar menggunakan anggota keluarga Jian untuk mengancam orang luar. Tindakan semacam ini benar-benar sangat hina. Jian Su Tao sepertinya tidak merasa malu. Dia hanya berkata dengan dingin, kamu memiliki hak untuk memilih. Ye Yuan memandang Jian Su Tao dan berkata dengan tenang, kenapa aku? Jian Su Tao berkata, itu secara alami karena kamu adalah anak takdir. Takdir yang mengerikan sepertimu, ini masih pertama kalinya Empirean melihatnya. Petik 2 Kedua mata Ye Yuan sedikit menyipit, diam-diam menunggu dia untuk melanjutkan. Medan Perang Dewa Kuno adalah alam mistik yang dikendalikan oleh keluarga Jianku. Legenda mengatakan bahwa sangat, sangat lama sekali, Perang Dewa Kuno yang mengguncang bumi terjadi sebelumnya di Medan Perang Dewa Kuno. Kekuatan Dewa-Dewa Kuno itu, yang paling lemah setidaknya di alam Dewa Surgawi. Dalam pertempuran besar yang tak tertandingi itu, ada Dewa Sejati yang tak terhitung jumlahnya, bahkan pembangkit tenaga listrik Empirean, yang binasa di dalamnya. Bahkan ada banyak pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi. Petik 2 Ye Yuan sedikit terkejut di dalam hatinya. Dia tidak berpikir bahwa Medan Perang Dewa Kuno ini sebenarnya bahkan memiliki pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi di dalamnya. Tingkat mengejutkan Surgawi macam apa yang dicapai oleh perang semacam itu. Meskipun dunia Heavenspun saat ini masih memiliki perselisihan tanpa akhir, itu masih relatif tenang secara keseluruhan, dengan semua jenis level yang sangat ketat. Sangat sulit untuk pertempuran yang menakutkan itu terjadi. Di dalam Medan Perang Dewa Kuno, ada harta jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Setiap 10.000 tahun, rahasia mendalam Kaisar Surgawi secara pribadi akan membuka Medan Perang Dewa Kuno ini dan mengirim sejumlah anak takdir ke dalamnya. Mereka yang beruntung bisa mendapatkan peluang keberuntungan yang menantang surga, keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu. Mereka akan melayang ke langit dengan satu lompatan. Tentu saja, Medan Perang Dewa Kuno sangat berbahaya. Jiwa pertempuran kuno, susunan besar kuno, bersilangan di dalamnya. Juga, ada spesies varian yang dibiarkan selama tahun-tahun yang tak terhitung ini. Bisa dikatakan dilanda bahaya. Bahkan aura Kaisar mengatasi, yang binasa di dalam setiap waktu juga bukan minoritas, Jian Su Tao menjelaskan. Kalau begitu, mereka yang memasuki Medan Perang Dewa Kuno dari ibu kota ke Kaisaran keberuntungan ekstrim, itu bukan hanya aku sendiri. Kata Ye Yuan. Jian Su Tao menganggup dan berkata, selama 10.000 tahun, Empyrean ini secara alami mencari sekelompok anak takdir. Apakah mereka masuk ke dalam atau tidak, itu juga terserah pada keputusan mereka sendiri. Tetapi peluang semacam ini sulit ditemukan dalam seribu tahun. Sangat sedikit orang yang akan menolak. Petik 2. Tentu saja, tidak ada yang akan menolak. Ye Yuan memperhitungkan bahwa orang-orang yang dapat dipilih setidaknya memiliki aura Kaisaran juga. Orang-orang dengan tingkat takdir seperti ini, bahkan jika mereka tidak berani menantang alam mistik, itu juga terlalu pengecut. Selain itu, meskipun medan perang dewa kuno ini berbahaya, peluang keberuntungan yang sangat besar juga menyertainya. Begitu mereka mendapatkan beberapa peninggalan kuno, takdir mereka akan lebih meriah, dan prospek masa depan mereka juga akan memiliki lebih banyak ruang. Mungkin beberapa aura Kaisaran bahkan bisa menembus aura yang melampaui Kaisar setelah memasuki medan perang dewa kuno. Anak-anak takdir ini adalah calon Empyrean dan Kaisar Surgawi masa depan. Sejujurnya, Ye Yuan memang sangat terharu. Apa yang kamu ingin aku bantu kamu ambil? Jian Su Tao berkata, tulang dewa binatang Kaisar. Kaisar binatang, seperti namanya, adalah binatang surgawi tingkat Kaisar Surgawi. Tingkat binatang surgawi ini, masing-masing adalah eksistensi tertinggi surga dan bumi, kekuatan mereka menakutkan hingga ekstrim. Bahkan jika mereka telah mati selama bertahun-tahun, energi yang terkandung di dalam tulang dewa juga sangat menakutkan. Tapi Ye Yuan sangat jelas tentang itu. Tempat di mana tulang dewa binatang Kaisar berada pasti sangat berbahaya, jauh melampaui batas kemampuannya saat ini. Jika tidak, Jian Hongqiao juga tidak akan mengkhawatirkannya. Itu juga tidak mengherankan bahwa bahkan Jian Su Tao, level pembangkit tenaga Empyrean ini, juga akan tergerak olehnya. Lebih dari 100 ribu tahun yang lalu, kumpulan anak takdir itu memasuki medan perang dewa kuno dan secara tidak sengaja menemukan tulang Kaisar Kilin. Sayang sekali tidak ada yang bisa mendapatkannya. Selama 100 ribu tahun terakhir, Empyrean ini telah mengirim orang ke dalam setiap kali, ingin mendapatkan tulang Kaisar ini. Tapi sayangnya, itu semua sia-sia, kata Jian Su Tao. Ye Yuan memandang Jian Su Tao dan berkata sambil tersenyum dingin, Aku takut demi tulang Kaisar Kilin ini, cukup banyak anak takdir yang mati di dalam, kan? Anak-anak takdir memiliki takdir yang meriah. Tidak peduli seberapa berkembangnya itu, itu juga hanyalah pasukan cadangan. Sementara binatang suci Kilin itu adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi sejati ketika masih hidup. Bahkan jika itu mati, bagaimana bisa martabatnya menjadi apa yang bisa dihujat oleh seorang junior? Jian Su Tao tidak memiliki niat untuk menyembunyikan, berkata dengan anggukan, anak-anak takdir yang pergi untuk mengambil tulang Kaisar ini, tidak satupun dari mereka yang kembali. Namun, petik dua. Ye Yuan menghentikan pihak lain dengan isyarat tangan dan berkata dengan suara dingin, Kamu ingin mengatakan bahwa kamu merasa sangat optimis tentang saya, merasa bahwa saya bisa berhasil. Heh, apakah kamu memperlakukan Ye ini menjadi anak berusia tiga tahun? Anda yakin? Saya akan mengambil tugas ini. Tapi apakah itu berhasil atau tidak, itu akan tergantung pada keberuntunganmu. Petik dua. Keberuntungan Jian Su Tao secara alami mendapatkan tulang Kaisar Kilin. Adapun keberuntungan Ye Yuan, itu kembali hidup-hidup. Jian Su Tao awalnya berpikir bahwa pada usia Ye Yuan, dia seharusnya sangat mudah dikendalikan. Tetapi dia menemukan bahwa dia salah, anak ini cerdik dan licik, tidak bertindak sesuai dengan skema yang dia rencanakan. Waktu berlalu dengan cepat, lima tahun berlalu dalam sekejap mata. Tapi di dalam World Suppressing Stellar, lima puluh tahun telah berlalu untuk Ye Yuan. Pada hari ini, pembangkit tenaga listrik Stellar Hall berkumpul bersama. Sampai para tetua, hingga murid, tidak ada yang absen. Penatua Zhonghui, apakah Anda tahu apa yang Tuan Kota memanggil kita kesini untuk kali ini? Jian Hao bertanya pada seorang penatua. Jian Zhonghui menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana bisa pikiran Tuan Kota menjadi seperti yang bisa kita tebak. Tapi line-up kali ini memang sedikit besar dan terlalu megah. Mungkinkah beberapa tokoh penting datang ke keberuntungan ekstrim kita? Petik 2 Sejak Jian Hongqiao kembali ke ibu kota kerajaan besar keberuntungan ekstrim, Jian Hao selalu merasa tidak nyaman. Terutama belakangan ini, perasaan seperti ini semakin kuat. Tetapi dia melakukan ramalan untuk dirinya sendiri tetapi gagal untuk surgawi apapun. Mulai dari pagi ini, Jian Hao telah mengalami kegelisahan selama ini. Perasaan tidak menyenangkan menjadi semakin jelas. Tepat pada saat ini, Tuan Kota tiba-tiba memanggil semua murid Stellar Hall. Hal ini membuat mood Jian Hao menjadi lebih berat. Pada saat ini, suara yang menakjubkan bergema di dalam ola, Suyan, apakah semuanya ada di sini? Jian Suyan membungkuk dan berkata, melapor ke Tuan Kota, masih ada satu orang yang tidak ada di sini. Jian Su Tao terdiam beberapa saat dan membuka mulutnya dan berkata, dia harus pergi. Mari kita mulai. Memanggil Anda semua ke sini hari ini, ada sesuatu yang harus diumumkan. Mulai hari ini, Stellar Hall akan menambah sesepuh baru. Jadi Jian Hao, saya harus membuat Anda tidak nyaman dan meminta Anda pensiun ke kursi pelindung untuk saat ini. Petik 2. Suara Jian Su Tao bergema di dalam ola, tapi setiap kata yang dia ucapkan seperti guntur, meledak di telinga Jian Hao. Tempat duduknya yang lebih tua, hilang begitu saja. Ekspresi Jian Hao menjadi sangat jelek. Dia tidak berani lepas kendali dan hanya bisa membungkuk. Dia kemudian berkata, Tuan Kota, di dalam ibu kota kerajaan besar keberuntungan ekstrim ini, selain dari beberapa tetua ola Stellar, seharusnya tidak ada orang yang kekuatannya dapat bersaing dengan kekuatanku dalam daur ramalan, kan? Awalnya tidak ada, tapi hari ini, ada, kata Jian Su Tao perlahan. Tepat saat ini, sesosok manusia memasuki Stellar Hall. Ketika Jian Hao melihat kedatangannya, dia langsung membatu. Bab 1963, sulit bagi Anda beberapa tahun ini. J. Jian Hong Kiao, ini, bagaimana ini mungkin? Petik 2. Jian Hong Kiao saat ini memiliki aura yang mengesankan. Dia sudah mencapai puncak alam dewa sejati begitu saja, dan dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya dia menderita reaksi surgawi Dao saat itu. Namun, Jian Hao tahu bahwa untuk Jian Hong Kiao ingin memulihkan kekuatannya, Pil Six Fein Stellar adalah suatu keharusan. Tapi di ibu kota kekaisaran besar keberuntungan ekstrim ini, di mana menemukan Pil Six Fein Stellar. Jika seseorang bisa menemukannya, Jian Hong Kiao juga tidak mungkin bersembunyi di kota kekaisaran cahaya ekstrim selama 100 ribu tahun. Pertanyaannya adalah apa yang sedang terjadi di depannya. Di dalam Stellar Hall ini, beberapa orang mengenal Jian Hong Kiao. Masing-masing dari mereka tercengang, tidak berani mempercayai mata mereka. Apakah puncak pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati di depan mata mereka benar-benar Jian Hong Kiao? Saat itu, setelah kejadian itu terjadi, semua orang mengira bahwa Jian Hong Kiao sudah tamat. Siapa yang mengira bahwa 100 ribu tahun kemudian, Jian Hong Kiao kembali ke puncak lagi dan kembali ke Stellar Hall sekali lagi, menjadi sesepuh Stellar Hall. Tunggu sebentar. Bahkan jika benar-benar ada Pil Six Fein Stellar, dia juga tidak mungkin kembali ke kondisi puncaknya. Kecuali Pil Bintang 6 Vena dapat mencapai tingkat dewa. Jian Hong Kiao tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan heran. Ketika semua orang mendengar itu, mereka bahkan lebih terkejut. The Six Fein Stellar Pill adalah Pil Obat Tingkat 9. Itu bahkan bermutu tinggi, yang sangat sulit ditemukan. Tingkat divine. Bagaimana ini mungkin? Petik 2. Mungkinkah dia benar-benar mendapatkan Pil Six Fein Stellar Tingkat Dewa? Tidak menyangka, sungguh tidak menyangka bahwa Penatua Hong Kiao benar-benar dapat kembali ke Stellar Hall suatu hari nanti. Sudah 100 ribu tahun, Jian Hong Kiao selalu tinggal di kota kecil kekaisaran. Tiba-tiba pulih ke puncaknya kali ini, lalu hanya ada satu penjelasan. Dia memperoleh Pil Six Fein Stellar. Tapi hal semacam ini terjadi terlalu ajaib. Namun, mereka tidak tahu bahwa Jian Su Tao, yang berada di samping armilaris pere yang mencakup semua, keheranan di wajahnya bahkan lebih tebal dari mereka. Baru kemarin, dia menggunakan armilaris pere yang mencakup segalanya untuk hal-hal surgawi. Dia menemukan bahwa barisan tetua Stellar Hall akan berubah. Dan orang yang akan bergabung dengan mereka, itu adalah Jian Hong Kiao. Mengesampingkan itu, dia secara alami tahu bagaimana Jian Hong Kiao pulih. 5 tahun. Itu benar-benar hanya periode 5 tahun yang singkat bagi Ye Yuan untuk menyempurnakan Pil Six Fein Stellar. Ini, apakah leluhur obat ini memiliki tubuh? Dewa Alkimia Bintang 6. Selain itu, itu hanya Dewa Alkimia Bintang 6 Cakrawala pertama. Dia hanya menggunakan 5 tahun dan menyempurnakan Six Fein Stellar Pil. Selanjutnya, melihat kondisi Jian Hong Kiao saat ini, dia tampaknya telah menyentuh lapisan kemacetan itu. Jika memang begitu, Jian Hong Kiao mungkin akan menerobos ke alam Empyrean dan kapan saja. Alam Empyrean. Berapa banyak pembangkit tenaga listrik dewas sejati yang mencari itu sepanjang hidup mereka tetapi tidak dapat menerobos ke dunia ini. Tetapi Jian Hong Kiao benar-benar mendapat berkah datang kepadanya dengan menyamarkan kemalangan, menyentuh batas ini. Mampu melakukannya dan mencapai langkah ini, pil obat yang dikonsumsi Jian Hong Kiao sama sekali bukan pil 6 Fein Stellar biasa. Eksistensi macam apa anak itu? Hanya sampai hari ini Jian Su Tao tampaknya menyadari bahwa dia meremehkan Ye Yuan. Terlalu meremehkan dia. Anak laki-laki ini sama sekali bukan aura penunggang kaisar biasa. Tidak heran bahkan dia tidak berani melemparkan seni melihat aura pada Ye Yuan juga. Kembali ke Stellar Hall lagi, Jian Hong Kiao juga dipenuhi dengan perubahan emosi. Ketika dia gagal dalam casting seni yang menantang surga dan mengubah nasib, dia berpikir bahwa seluruh hidupnya akan seperti ini. Oleh karena itu, dia bersembunyi di sebuah kota kekaisaran kecil dengan pikiran tenang. Sampai suatu hari, dia meramal bahwa nasibnya telah berubah. Namun masa depan masih sangat membingungkan dan berputar-putar, karena dia sama sekali tidak bisa menghitung kenapa. Kemudian, Ye Yuan muncul di depannya. Semuanya berubah. Hari ini, dia akhirnya bisa berdiri di sini lagi. Hong Kiao yang berdosa kembali, Jian Hong Kiao membungkuk ke arah dalam olah besar, pikirannya sedang gelisah. Itu diam di dalam. Hanya setelah sekian lama, sebuah suara perlahan-lahan berkata, Bagus kamu kembali. Ambil kembali kursimu. Petik 2. Iya. Jian Hong Kiao menjawab dan berjalan menuju sisi tetua. Jian Hao berdiri di sini, tidak bisa pergi atau tinggal, menjadi sangat canggung. Adik Jian Hao, beberapa tahun ini sulit bagimu, Jian Hong Kiao memandang Jian Hao dan berkata sambil tersenyum. Sudut mulut Jian Hao bergerak-gerak dengan keras. Ekspresinya sangat jelek. Dia ingin menemukan lubang di tanah untuk dirayapi. Dia bekerja keras selama 100 ribu tahun. Pada akhirnya, dia sebenarnya masih belum bisa mengalahkan Jian Hong Kiao. 100 ribu tahun ini, dia hanyalah pengganti sementara. Sekarang Tuan yang sebenarnya telah kembali, dia ditendang ke samping dengan satu kaki. Dia tidak bisa menerimanya. Tapi dia tidak punya pilihan. Di ibu kota kekaisaran besar keberuntungan ekstrim, kata-kata Jian Su Tao adalah dekrit kekaisaran. Tidak ada yang berani menentangnya. Dalam pandangan Jian Hao, jadi bagaimana jika Jian Hong Kiao memulihkan kekuatannya? Dia pernah melakukan kejahatan yang tidak bisa diampuni. Mungkinkah dia bisa dimaafkan setelah 100 ribu tahun berlalu? Dengan siapa murid-murid Stellar Hall yang meninggal itu akan menemukan alasan untuk berbicara? Tapi Jian Su Tao sepertinya tidak berniat menjelaskan. Begitu saja, masalah ini diputuskan. Dia, Jian Hao, kembali menjadi pelindungnya. Benar-benar lelucon. Selamat atas kembalinya penatua Hong Kiao. Jian Hao menggertakkan giginya dan masih keluar dari posisinya pada akhirnya. Semua murid Stellar Hall melihat pemandangan ini, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Itu terlalu canggung untuk semua orang. Saya tidak pernah bermimpi bahwa saya sebenarnya masih memiliki kesempatan untuk masuk ke Stellar Hall seumur hidup ini. Ye Yuan, kamu menunjukkan orang tua ini rahmat kelahiran kembali. Jian Hong Kiao memandang Ye Yuan dan berkata dengan banyak perasaan. Dia menyimpulkan nasibnya sendiri dan sedikit merasa bahwa perubahan akan bergantung pada Ye Yuan. Tapi dia tidak berpikir bahwa dia bisa kembali ke Stellar Hall secara nyata. Selanjutnya, itu sangat cepat. Pil enam fena Stellar, dia tahu bahwa Ye Yuan harus bisa memperbaikinya. Hanya saja dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan secara langsung memberinya pil dewa roh yang sangat besar. Ketika dia melihat pil obat, seluruh tubuhnya linglung. Setelah memakan pil obat, jiwa sucinya praktis akan melayang keluar. Hanya saja pada saat itu tidak hanya kekuatannya meningkat lebih jauh, dia sebenarnya bahkan memiliki tingkat pemahaman yang lebih dalam terhadap formula chaos spirit yang mendalam, menyentuh ambang Empyrean Realm. Semua orang bilang berikan plum sebagai imbalan untuk buah persik. Tapi sekarang, pembayaran yang diberikan Ye Yuan padanya hanya membuatnya tidak tahan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Saudara Hongkiau melakukannya lagi, bukan. Apakah masih ada kebutuhan untuk bersikap sangat sopan antara Anda dan saya? Petik 2. Haha, Pak Tua ini. Pak Tua ini tidak bisa menahan diri. Oh, benar, Medan Perang Dewa Kuno masih memiliki selusin tahun sebelum dibuka. Anak-anak takdir itu akan segera berkumpul di ibu kota kerajaan besar keberuntungan ekstrim. Meskipun takdirmu kuat, di dalam Medan Perang Dewa Kuno ini, takdir sama sekali tidak berguna. Saya mendengar bahwa bahkan pembangkit tenaga listrik Dao Ancestor telah binasa di sana sebelumnya, kata Jian Hongkiau. Wajah Yeyuan berubah dan dia berkata dengan heran, pembangkit tenaga listrik Dao Ancestor. Bukankah itu kekal dan abadi? Petik 2. Jian Hongkiau menggelengkan kepalanya dan berkata, secara spesifik, saya juga tidak tahu bagaimana tingkat keberadaan itu menjadi apa yang orang-orang seperti kita bisa coba cari tahu. Saya hanya secara kebetulan mendengar Fengki menyebutkannya sekali sebelumnya. Petik 2. Saat ini, Yeyuan telah lama mengetahui bahwa Fengki, ini adalah putri Jian Sutao, sedangkan Jian Hongkiau adalah menantu Jian Sutao. Saat itu, Jian Fengki mengalami kesengsaraan besar dalam hidupnya. Sejak itu, dia terkurung di tempat tidurnya dan tidak pernah meninggalkannya lagi. Jian Hongkiau sangat mencintai Jian Fengki. Oleh karena itu, mengabaikan penghalang saudara kandungnya, dia melemparkan seni yang mengubah nasib yang menantang surga. Siapa yang mengira bahwa selain gagal pada tahap terakhir, itu bahkan mempengaruhi armilaris pere yang mencakup semua, menyedot 36 murid yang bertugas dan adik kandungnya semua menjadi dendeng manusia. Masalah ini selalu menjadi rasa sakit di hati Jian Hongkiau. Jadi dia tidak pernah mau membicarakannya kepada orang-orang. Ketika Yeyuan mendengar ini, gelombang mengerikan bergerak di dalam hatinya. Bab 1964, Anda bermain dengan saya. Berdasarkan pandangan dunia yang ditanamkan dasles di Yeyuan, Dao Ancestors adalah eksistensi yang kekal dan abadi. Mereka adalah eksistensi puncak dunia ini. Mereka mengendalikan hukum di suatu daerah, mewakili Dao surgawi. Siapa yang bisa membunuh mereka? Tapi sekarang, seseorang berkata bahwa leluhur Dao bisa mati juga. Hal ini menyebabkan dampak yang luar biasa pada pandangan dunia Yeyuan. Jian Fengki adalah putri Jian Su Tao. Kata-kata ini pasti datang darinya. Dengan posisi Jian Su Tao di keluarga Jian, bisakah kata-kata ini hanya menjadi rumor yang tidak berdasar? Melihat ekspresi Yeyuan, Jian Fengki berkata sambil tersenyum, Huhu, saat aku mendengar ini, ekspresiku persis sama denganmu. Tapi memikirkannya sekarang, aku khawatir Tuan Su Tao juga mendengarnya sebagai rumor. Yeyuan juga tersenyum dan berkata, Medan perang dewa kuno ini. Agak menarik. Kedua orang itu sedang mengobrol dengan iseng ketika seseorang dari luar melaporkan bahwa Jian Hao membawa Jian Yun untuk meminta audiensi. Yeyuan dan Jian Hongqiao saling pandang dan tersenyum. Jian Hongqiao berkata sambil tersenyum, Sepertinya Jian Hao ada di sini untuk meminta pil. Haruskah kita bertemu dengannya atau tidak? Petik dua. Yeyuan tersenyum dan berkata, Itu harus bergantung pada ketulusannya. Aku akan menyerahkannya padamu. Aku akan menghindarinya dulu. Petik dua. Jian Hao yang tampak lelah membawa Jian Yun yang buta dan memasuki aula. Melihat Jian Hongqiao, Jian Hao ragu-ragu sejenak, tetapi dia masih membungkuk ke arah Jian Hongqiao. Dia berkata, Saya menghormati penatua Jian Hongqiao. Jian Hongqiao saat ini sedang duduk dengan sungguh-sungguh sebagai tanda hormat dan tidak memberikan tanggapan. Kedua orang ini saling bersaing secara terang-terangan dan terselubung selama beberapa puluh ribu tahun. Saat itu, ketika Jian Hongqiao jatuh dalam kesulitan, orang yang menginjak-injak paling keras juga adalah Jian Hao. Sekarang, membuatnya memperlakukan Jian Hao dengan pikiran yang tenang, itu jelas tidak semudah itu. Jian Hao memiliki tampilan yang canggung, tidak bisa pergi atau tinggal. Dia tidak punya pilihan selain mengesampingkan harga dirinya untuk datang dan menemukan Jian Hongqiao demi puterannya hari ini. Sejak Jian Hongqiao memperoleh enam venastelar pil, itu berarti ada seseorang yang bisa memperbaiki pil obat ini. Mata puterannya hanya bisa diselamatkan oleh six veins telar pil. Jian Hongqiao meminum tehnya seolah-olah kedua orang ini adalah udara. Saat itu, ia menderita serangan balik dao surgawi dan terluka parah, berada di ambang kematian. Meskipun dia mengonsumsi pil obat, dia juga berbaring di tempat tidur selama beberapa dekade, hampir tidak berhasil mempertahankan hidupnya. Pada saat itu, Jian Hao menggantikannya dan mengambil posisi penatua. Bahkan, dia pernah menganjurkan untuk menghukum mati Jian Hongqiao. Mengusir ke kota kekaisaran cahaya ekstrim, masalah ini juga diselesaikan atas desakan Jian Hao. Sekarang, sedikit timbal balik ini secara alami dianggap tidak ada. Jian Hao menggertakkan giginya dan berlutut dengan keras, mengatupkan giginya, dan dia berkata, Penatua Hongqiao, Jian Hao tahu bahwa saya tidak adil kepada Anda, tetapi saya hanya memiliki satu putra. Saya tidak ingin dia menjadi orang cacat. Saya mohon bantuannya. Petik 2. Meskipun Jian Yun di sampingnya buta, dia juga tahu bahwa ayahnya berlutut. Ekspresinya sangat berubah saat dia berkata, Ayah, bagaimana? Bagaimana kamu bisa berlutut ke arahnya? Diam, Anda juga berlutut untuk saya dan meminta maaf kepada Penatua Hongqiao. Jian Hongqiao berkata dengan keras. Wajah Jian Yun berkedip-kedip tanpa henti. Membuat dia berlutut ke arah Jian Hongqiao hanyalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia membenci Jian Hongqiao, membencinya karena mengatakan bahwa dia tidak akan berarti banyak. Bang! Jian Hao menjentikkan jari, Jian Yun berlutut tanpa sadar. Di telinganya, terdengar omelan Jian Hao, anak tidak berbakti, Penatua Hongqiao adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Kecuali jika Anda ingin menjadi orang cacat seumur hidup. Petik 2. Jian Yun terkejut dan tidak lagi berjuang. Dia tidak ingin menjadi cacat seumur hidup. Melihat pasangan ayah dan anak ini, Jian Hongqiao perlahan membuka mulutnya dan berkata, Baiklah, Jian Hao, permintaan maafmu, saya terima. Tapi, mata Jian Yun, aku tidak bisa membantumu. Petik 2. Jian Hao menganggupkan kepalanya dan berkata, Saya mengerti maksud Penatua Hongqiao. Jian Hao tidak meminta hal lain. Saya hanya memohon Anda untuk berbicara atas rekomendasi saya, dan biarkan saya bertemu dengan pakar ini. Petik 2. Dia tidak berpikir bahwa Jian Hongqiao dapat membantunya dengan apapun untuk memulai. Mengabaikan hubungan antara mereka berdua, bagaimana mungkin seorang ahli yang dapat memperbaiki Six Fein Stellar pil berkualitas tinggi dapat dipengaruhi oleh Jian Hongqiao. Ahli dibalik Jian Hongqiao setidaknya adalah Dewa Alkimia Bintang 7. Selain itu, Dewa Alkimia Bintang 7 semacam ini, statusnya benar-benar tidak akan kalah dengan Tuan Kota. Hanya saja Jian Hao sangat bingung. Mengapa orang yang begitu penting bersedia mengolah pil untuk Jian Hongqiao? Jian Hongqiao berkata, Baiklah, saya akan pergi dan membantu Anda meminta pendapatnya. Selesai berkata, Jian Hongqiao berbalik dan pergi. Tak lama kemudian, dia kembali dan berkata, Tuan itu setuju untuk bertemu dengan kalian. Ikuti aku. Ketika ayah dan anak dua orang mendengarnya, mereka sangat gembira di hati mereka. Yang paling mereka takuti adalah dia tidak akan bertemu. Selama dia mau bertemu, semuanya bisa dibicarakan. Jian Hongqiao saat ini adalah sesepuh Stellar Hall. Rumah yang diberikan kepadanya secara alami tidak akan kecil. Dengan beberapa belokan, beberapa orang sampai di sebuah halaman. Jian Hao menghadap ke dalam dan membungkuk dalam-dalam, membuka mulutnya, dan berkata, Pelindung Junior Stellar Hall, Jian Hao, menghormati senior. Saya mohon senior untuk memberikan putra saya pil bintang enam vena. Petik dua. Ketika Jian Hongqiao mendengar itu, sedikit senyum melintas di wajahnya. Fogitua ini benar-benar membawa Ye Yuan menjadi senior. Tapi itu masuk akal. Dalam keadaan di mana seseorang tidak tahu apa-apa, mungkin ada yang juga akan berpikir bahwa orang yang memurnikan pil untuknya adalah jagoan Empyrean Rilem, kan? Sosok muda yang sangat mudah perlahan keluar, ekspresi Jian Hao langsung menjadi sangat jelek. Jian Hongqiao, kamu, kamu bermain denganku. Jian Hao melihat ke arah Jian Hongqiao dan berkata dengan sangat marah. Jian Hao tahu bahwa pemuda ini adalah pelaku utama yang menyebabkan putranya berakhir seperti ini. Sekarang dia muncul di sini, bukankah ini sengaja membuatnya malu dan mengolok-oloknya. Yang ingin dia temui adalah tuannya, bukan bocah ini. Ayah, ada apa? Jian Yun tidak bisa melihat dan bertanya dengan ragu. Jian Hao berkata dengan marah, dia mengolok-olok kami ayah dan anak. Ini bukan master sama sekali, tapi yang menyebabkanmu menjadi seperti ini. Petik 2 Apa? Jian Yun sangat marah saat dia mendengarnya. Jian Hongqiao tersenyum dan berkata dengan acuh-ta'acuh, dia adalah master yang ingin dia temui. Jian Hao sama sekali tidak percaya. Melambaikan tangannya, dia berkata dengan dingin, berbicara omong kosong. Apakah Anda menganggap saya bodoh? Di usia ini, lupakan tentang menjadi dewa alkimia bintang 6. Mampu mempelajari dasar-dasar alkimia sudah cukup bagus. Bahkan jika dia adalah dewa alkimia bintang 6, pil bintang 6 vena juga tidak bisa disempurnakan oleh orang-orang seusianya. Petik 2 Tapi Jian Hongqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak punya waktu untuk membuat lelucon seperti ini denganmu. Pil 6 vena stelar saya disempurnakan oleh Ye Yuan. Saya membawanya ke ibu kota kerajaan besar keberuntungan ekstrim untuk menemukan tuan kota untuk meminta formula pil-pil 6 vena stelar. Kalau tidak, menurutmu siapa lagi yang bisa memperbaiki 6 vena stelar pil di ibu kota kekaisaran keberuntungan besar ini? Petik 2 Serangkaian kata-kata itu membuat Jian Hao tenang. Kembalinya tiba-tiba Jian Hongqiao sangat mencurigakan. Dalam 100 ribu tahun ini, dia belum pernah kembali sekalipun sebelumnya. Memikirkan bagaimana Jian Yun menjadi buta dengan satu pandangan lagi, mungkinkah Ye Yuan ini benar-benar memiliki takdir yang sangat gembira. Menghubungkan acara-acara ini, sangat mungkin. Tapi, bocah ini kelihatannya hanya berumur ribuan tahun tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Bagaimana dia bisa menyempurnakan pil six vein stelar? Hal semacam ini terlalu menggelikan. Jian Hao menatap Ye Yuan dengan tatapan canggung. Em Master, jangan salahkan aku. Ini benar-benar, benar-benar, agak sulit dipercaya, kata Jian Hao. Ye Yuan berkata dengan dingin, jangan khawatir. Meskipun Jian Yun sedikit mendominasi, kejahatannya tidak sejauh ini. Karena Penatua Hongqiao tidak membicarakan kasus ini dengan kalian, saya tidak peduli. Saya dapat membantu kalian memperbaiki pil obat, tetapi obat-obatan roh membutuhkan Anda untuk mempersiapkan diri. Petik 2. Jian Hao sangat gembira saat mendengarnya dan buru-buru berkata, Terima kasih, Guru. Bab 1965, Liu Yi. Mata putra keluarga Jian Hao sembuh. Masalah ini menyebar ke seluruh ekstrim luk grit imperial capital dengan sangat cepat seperti embusan angin. Klan keluarga besar itu semua beraksi tanpa penundaan, semua ingin bertanya tentang siapa yang merawat mata Jian Yun. Di ekstrim luk grit imperial capital, sebenarnya ada seseorang yang mampu menyempurnakan Six Vein Stellar Pil. Bagi anggota keluarga Jian, Pil Six Vein Stellar ini hanyalah kehidupan kedua. Di antara anggota keluarga Jian di kota ini, berapa banyak orang yang menderita reaksi surgawi Dao sebelumnya. Bahkan beberapa orang kuat kurang lebih menderita sebelum beberapa luka tersembunyi juga, tidak dapat menghilangkannya sekali dan untuk selamanya sampai hari ini. Tapi keluarga Jian Hao tutup mulut. Tidak ada yang tahu bagaimana sebenarnya tuan ini. Tepat pada saat ini, sebuah berita menyebar dengan cepat. Ternyata orang yang memurnikan Pil 6 Vein Stellar ini tidak lain adalah pemuda yang datang ke ibu kota kekaisaran bersama dengan penatua Jian Hongqiao. Satu batu menimbulkan ribuan riak. Anggota keluarga Jian di kota itu sangat takjub. Reaksi pertama mereka adalah mereka tidak mempercayainya. Seorang pemuda yang sangat muda yang baru saja memasuki alam dewa sejati, bagaimana mungkin dia bisa menjadi master yang menyempurnakan 6 Vein Stellar Pill. Tapi kalau dipikir-pikir, kredibilitas ini sangat tinggi. Oleh karena itu, mulai ada orang-orang yang memendam mentalitas untuk mencobanya dan pergi ke rumah tua Jian Hongqiao. Pada akhirnya, masing-masing kembali terisi penuh. Anggota keluarga Jian dengan penyakit kronis sebenarnya semuanya pulih di bawah tangan ajaib Ye Yuan. Dengan ini, itu benar-benar meledak. Orang-orang yang datang ke Manor Tetua setiap hari praktis menginjak-injak pintu datar. Untuk beberapa waktu, Jian Hongqiao menjadi sesepuh paling laris di kota ini. Bahkan Guru Buchen juga secara pribadi berkunjung untuk meminta nasihat Guru Ye. Sama seperti itu, Ye Yuan berkultifasi saat dia memperlakukan reaksi surgawi Dao anggota keluarga Jian. Lebih dari sepuluh tahun waktu berlalu. Pada hari ini, Jian Hongqiao pergi mencari Ye Yuan. Setelah melihat Jian Hongqiao, mata Ye Yuan tidak bisa berhenti bersinar saat dia berkata sambil tersenyum, selamat untuk Broter Hongqiao. Sepertinya ekstrim look grid imperial capital akan menambahkan pembangkit tenaga empirean lain tidak lama kemudian. Petik 2. Jian Hongqiao saat ini memiliki dahi penuh. 1. Aura Dao di tubuhnya menjadi lebih tebal dan lebih tebal. Ini jelas merupakan tanda untuk segera menerobos. Dari dewa sejati keempirean, berapa banyak pahlawan yang langkah ini gagal. Ambil saja ibu kota kekaisaran keberuntungan besar ini sebagai contoh. Hanya pembangkit tenaga listrik dewa sejati cakrawala ke-9 yang diketahui Ye Yuan adalah 20 hingga 30 orang. Mereka yang berada di bawah dewa sejati cakrawala ke-9 bahkan lebih. Tapi begitu banyak pembangkit tenaga dewa sejati, mereka yang mampu menerobos ke alam empirean hanyalah dua orang Jian Su Tao dan Jian Su Yan. Ini juga karena metode kultivasi keluarga Jian sangat kuat. Jika di tempat lain, kesempatan ini akan lebih rendah. Oleh karena itu, agar Jian Hong Kiao dapat mengambil langkah ini, tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik dewa sejati yang sangat iri padanya. Jian Hong Kiao tersenyum sambil berkata, heh, tanpamu, orang tua ini juga tidak mungkin mengambil langkah ini dalam hidup ini. Empirean, bahkan orang yang memiliki aura kekaisaran juga tidak berani mengatakan bahwa mereka pasti bisa menerobos ke alam empirean. Agar orang tua ini dapat memiliki ini hari ini, itu tercemar oleh ki abadi Anda. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bakat broter Hong Kiao sangat bagus sejak awal. Saat itu, jika bukan karena menderita serangan balik daos surgawi, dengan akumulasi seratus ribu tahun ini, Anda mungkin telah berjalan ke langkah ini juga. Petik 2. Jian Hong Kiao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada jika di dunia ini. Semuanya memiliki takdirnya. Kesengsaraan itu saat itu adalah kesengsaraan Fengki. Demikian pula, ini adalah kesengsaraan saya. Jika bukan karena bertemu denganmu, tidak mungkin takdirku berubah. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, menemukanku untuk sesuatu. Tuan Sutau menyuruhku datang mencarimu. Dia mengatakan kepada saya untuk meminta Anda pergi ke Virtuous Wind Establishment. Medan Perang Dewa Kuno akan segera dibuka. Anak-anak takdir lainnya telah tiba berturut-turut, kata Jian Hongqiao. Ye Yuan tersenyum ketika mendengar itu dan berkata, orang ayah mertua broter Hongqiao yang memanipulasi seni benar-benar mengesankan. Mengabaikan menggunakan Anda untuk memeras saya agar memasuki medan pertempuran Dewa Kuno, dia bahkan dengan sengaja mengeluarkan berita, membuat saya memperlakukan orang-orang keluarga Jian. Cek-cek, benar-benar menghabiskan setiap kekuatan pikirannya. Petik 2. Jian Hongqiao tersipu malu. Dia tahu bahwa dia menyebabkan masalah bagi Ye Yuan. Jika bukan karena dia, Ye Yuan tidak akan memprovokasi begitu banyak masalah, dan bahkan harus mempertaruhkan nyawanya untuk memasuki medan perang Dewa Kuno. Di dalam pendirian angin kebajikan, semua orang terkenal tiba. Saat Ye Yuan memasuki aula, dia segera menarik serangkaian pandangan ke samping. Seorang pria muda yang duduk di sisi kiri mengukurnya untuk sementara waktu dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri saat dia berkata, saya bertanya-tanya siapa yang memiliki sikap seperti itu untuk benar-benar menjadi yang terakhir datang. Ternyata itu hanya pemula yang baru saja memasuki alam Dewa Sejati. Petik 2. Hahaha. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Ye Yuan menemukan bahwa sejak dia menerobos ke origen pil rilem, kecepatan kultifasinya tiba-tiba melambat. Bukan karena bakatnya tidak bisa mengimbangi lagi, tapi itu karena energi spiritual yang dibutuhkan terlalu mengerikan. Dalam 10 tahun ini, Ye Yuan menelan cukup banyak pil obat tetapi tidak banyak menerobos dalam hal dunia budidaya. Dia masih di tahap awal first firmament origen pil rilem. Tentu saja, ini relatif berbicara tentang dia. Ketika orang biasa berkultifasi selama 10 tahun, mereka mungkin juga hampir tidak dapat mengkonsolidasikan alam mereka. Ye Yuan tidak bisa diganggu dengan mereka. Dia menemukan sudut dan duduk. Menyapu sekilas, Ye Yuan menemukan bahwa ada total sembilan orang di aula ini termasuk dia. pemuda yang duduk di kursi sebelah kiri itu adalah yang terkuat. Dia sebenarnya sudah mencapai tahap awal third firmament through God Realm. Yang lainnya semua hanya di alam dewa cakrawala kedua dan alam dewa sejati cakrawala pertama. Sementara dia adalah yang terlemah di antara orang-orang ini, hanya berada di pil pertama firmament origen tingkat menengah. Mencapai alam dewa sejati, bahkan jika itu hanya perbedaan antara cakrawala pertama dewa sejati dan cakrawala pertama dewa sejati, perbedaan kekuatannya sangat besar. Karenanya, hidung pemuda itu hampir mengarah ke langit. Hanya untuk melihatnya perlahan berdiri, dan kemudian dia berkata kepada semua orang, diri yang rendah hati ini adalah Song Yu, dari ibu kota kekaisaran besar Si Yuan. Penatua Suyan secara pribadi menggunakan seni penglihatan aura pada saya sebelumnya, saya berada di aura kekaisaran puncak. Memasuki medan perang dewa kuno kali ini, selama aku mendapatkan kesempatan keberuntungan yang besar, aku percaya bahwa melangkah ke dalam aura yang melampaui kaisar seharusnya tidak sulit. Petik 2 Ketika semua orang mendengar itu, masing-masing dari mereka sedikit terkejut di hati mereka. Jian Suyan adalah kepala sesepuh Stellar Hall, menjadi satu-satunya pembangkit tenaga listrik Rilem Empyrean. Dengan dia secara pribadi menggunakan seni melihat aura, ini adalah kemuliaan besar. Melihat perubahan di wajah semua orang, Song Yu terlihat puas. Dia berkata sambil tersenyum, kami semua dari ibu kota kerajaan besar keberuntungan ekstrim. Memasuki medan perang dewa kuno, kita secara alami harus mendukung satu sama lain. Mengapa tidak semua orang melakukan pengenalan diri dulu, bicarakan tentang takdir Anda. Petik 2 Saat Song Yu muncul, dia menekan semua orang. Saat ini, tidak ada yang keberatan. Di sisi kanannya, seorang pemuda membuka mulutnya dan berkata, saya dipanggil Guo Jingyang, dari Red Lift Great Imperial Capital, aura kekaisaran tahap akhir. Saya dipanggil Macang, dari Windite Great Imperial Capital, aura kekaisaran tahap akhir. Segera, giliran seorang pria tua yang tampak malang di sebelah Ye Yuan. Saat Ye Yuan masuk, dia diam-diam mengukurnya. Sisanya semua anak muda, hanya orang ini yang sangat tua, kemungkinan sudah berumur beberapa puluh ribu tahun. Sangat sulit untuk membayangkan bahwa orang seperti itu benar-benar dapat dipilih untuk memasuki medan perang dewa kuno. Tapi karena dia bisa memasuki pendirian angin sejati, dia juga akan menjadi aura kekaisaran yang paling buruk. Orang tua yang tampak malang itu terkekeh, berdiri, dan berkata, orang tua ini adalah Liu Yi, seorang kultifator keliling. Saya hanya berhasil menerobos ke aura kekaisaran tahap awal karena keberuntungan. Meskipun orang tua ini sudah tua, saya tidak bisa dibandingkan dengan kalian semua yang berbakat muda. Jika saatnya tiba, tolong jaga aku baik-baik. Petik 2. Sikap Liu Yi diperlihatkan dengan sangat rendah hati dan tidak memanfaatkan senioritasnya karena usianya terlihat sangat patuh. Tapi Ye Yuan secara naluriah merasa bahwa lelaki tua ini tidak sederhana. Bab 1966, mereka bahkan tidak berani melihat. Hehehe, kamu benar-benar bisa menembus aura imperial pada usia ini. Saya takut, Anda menginjak kotoran anjing saat Anda keluar rumah, kan? Petik 2. Saat Song Yu berkata, dia tertawa terbahak-bahak. Saat yang lain mendengarnya, mereka pun ikut tertawa. Terhadap Liu Yi, mereka memandang rendah dia dari lubuk hati mereka. Pertama, karena penampilannya yang buruk. Kedua, karena usianya sudah lanjut. Pada usia ini, bahkan jika seseorang memiliki aura kekaisaran, kemungkinan besar sangat sulit untuk menerobos ke alam empirean juga. Liu Yi sendiri juga mulai tertawa. Dia setuju dan berkata, bagaimana Sir Song tahu? Hehehe, 3000 tahun yang lalu, orang tua ini benar-benar menginjak tumpukan kotoran anjing saat aku keluar rumah. Pada akhirnya, tidak lama kemudian, saya memperoleh beberapa peluang keberuntungan di dalam alam mistik. Begitulah cara saya menembus aura kekaisaran. Petik 2. Dengan dia berkata begitu, semua orang bahkan lebih geli. Song Yu tertawa sampai dia tidak bisa menutup mulutnya sambil berkata dengan geli, Huhu, kamu memiliki kesadaran diri. Setelah masuk, ikuti saya. Aku akan memastikan keamananmu. Petik 2. Liu Yi terkekeh dan berkata, kalau begitu aku harus berterima kasih banyak pada Sir Song. Selesai berkata, Liu Yi duduk, tapi tanpa sadar matanya beralih ke Ye Yuan. Baru saja, semua orang mengejeknya, hanya Ye Yuan yang tidak. Sekarang, giliran Ye Yuan, tapi Ye Yuan tidak berniat membuka mulutnya. Song Yu memandang Ye Yuan dengan senyuman yang bukan senyuman dan berkata, Hei, anak nakal beringus, giliranmu. Sejak menembus tubuh emas transformasi ke-6 yang sempurna, penampilan Ye Yuan menjadi jauh lebih muda sekaligus, seolah kembali ke era mudanya. Dalam pandangan orang lain, dia seperti anak nakal beringus yang belum dewasa. Hahaha. Gelombang tawa keras lainnya datang. Ye Yuan melirik Song Yu dan berkata dengan dingin, aku dipanggil Ye Yuan. Saya dari Heavenly Eagle Imperial City. Petik 2. Kota Kekaisaran Langit Surgawi. Tempat apa itu? Belum pernah dengar sebelumnya. Haha, aura kekaisaran kecil yang lemah sebenarnya bisa menghasilkan aura kekaisaran juga. Baru saja, Liu Yi berkata bahwa dia menginjak kotoran anjing ketika dia keluar rumah. Kamu tidak akan makan kotoran anjing, kan? Petik 2. Ye Yuan belum selesai berbicara ketika Song Yu secara langsung melecehkannya tepat di wajahnya. Song Yu sudah lama memahaminya. Ketika yang lain mendengar latar belakang dan takdirnya, mereka semua sudah memandangnya untuk meminta bimbingan. Tapi Ye Yuan memiliki penampilan menyendiri dan acuh-ta'acuh tidak memberinya wajah sama sekali. Karena itu, dia juga tidak berencana menyelamatkan wajah Ye Yuan. Selain itu, Ye Yuan hanya datang dari kota kekaisaran kecil yang terpencil. Nama Heavenly Eagle Imperial City, dia benar-benar belum pernah mendengarnya sebelumnya. Hei, bocah beringus, makan kotoran anjing, takdir Anda pasti berkembang pesat, bukan? Apa takdirmu? Takdir yang begitu hebat, kamu kemungkinan besar bisa menjadi daul leluhur di masa depan, kan? Song Yu tertawa terbahak-bahak dengan sangat gembira. Hahaha. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, takdirku, sebenarnya, aku juga tidak tahu. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk terkejut ketika mereka mendengarnya. Mereka yang mampu memasuki pendirian angin kebajikan, mereka setidaknya perlu memiliki aura kekaisaran. Karena hanya orang dengan aura kekaisaran yang bisa memasuki medan perang dewa kuno. Tapi Ye Yuan mengatakan bahwa dia tidak tahu situasi seperti apa ini. Tidak tahu. Nak, kamu mengolok-olok kami, kan? Mereka yang dapat memasuki pendirian angin sejati semuanya setidaknya aura kekaisaran yang telah melalui persetujuan dari para tetua Stellar Hall. Anda bahkan tidak mengenal diri sendiri dan Anda bisa masuk. Ataukah takdirmu terlalu lemah dan kekuatanmu terlalu rendah, jadi kamu malu untuk mengatakannya. Kata Song Yu dengan tampilan menghina. Tidak mengatakan secara alami adalah malu untuk mengatakannya. Kemungkinan besar, takdir Ye Yuan sama dengan Liu Yi, baru saja memasuki aura kekaisaran. Masuk akal, datang dari aura kekaisaran yang sangat kecil, bisa memiliki aura kekaisaran sudah menjadi batasnya. Bukan itu. Mereka semua mengatakan bahwa aku adalah aura yang melampaui kaisar, tetapi itu semua hanya tebakan. Karena, mereka bahkan tidak berani untuk melihat, kata Ye Yuan dingin. Kaisar mengatasi aura, tidak berani melihat. Haha, ini benar-benar semakin konyol. Sarana para tetua Stellar Hall semuanya sangat tangguh, mereka tidak berani melihatnya. Nak, kamu juga harus membuat konsep saat kamu membual, oke. Stellar Hall berkata sambil tersenyum dingin. Dia tidak berbohong, anggota keluarga Jian yang telah menggunakan seni penglihatan aura padanya sebelum semuanya menjadi buta. Petik 2. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari aula samping. Setelah itu, sekelompok orang perlahan keluar. Mereka tepatnya adalah delapan tetua Stellar Hall. Penatua Hong Kiao, wajah Song Yu berubah, sangat terkejut di dalam hatinya. Ini masih pertama kalinya dia mendengar bahwa ketika orang-orang keluarga Jian menggunakan seni penglihatan aura, mereka benar-benar menjadi buta. Tapi kata-kata yang keluar dari kata-kata Jian Hong Kiao secara alami tidak akan salah. Kaisar tingkat akhir Guo Jing yang tiba-tiba berkata dengan ekspresi terkejut, dibutakan. Mungkinkah, mungkinkah dia Ye Yuan, Tuan Ye? Petik 2. Song Yu terkejut dan berkata, M Master Ye. Dia secara alami pernah mendengar nama Tuan Ye Yuan sebelumnya. Anggota keluarga Jian di kota ini hanya menghormatinya seperti dewa. Guo Jing yang menganggup dan berkata, Brother Song datang terlambat dan mungkin belum pernah mendengar sebelumnya. Saat itu, Tuan Ye dan Tuan Hong Kiao baru saja memasuki ibu kota kekaisaran keberuntungan besar. Putra pelindung Jian Hao, Jian Yun, menggunakan seni penglihatan aura pada Guru Ye. Pada akhirnya, matanya menjadi buta di tempat. Kemudian, bahkan dirawat oleh Tuan Ye. Petik 2. Ketika sekelompok anak takdir mendengar itu, mereka semua sangat terkejut. Mereka semua telah mendengar nama Tuan Ye dan bahkan mengira bahwa dia adalah seorang fogi tua. Siapa yang mengira bahwa dia sebenarnya semuda ini? Tidak ada yang menghubungkan anak nakal di depan mereka dengan Tuan Ye Yuan yang namanya mengguncang keberuntungan ekstrim. Wajah Song Yu penuh dengan keheranan. Dia terus memanggil anak nakal beringus sebelumnya. Siapa yang menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya adalah tokoh utama? Wajahmu ini juga terlalu menipu. Tunggu, apa yang dia katakan tadi? Kaisar mengatasi aura. Song Yu tidak bisa berkata-kata. Mungkinkah Ye Yuan ini benar-benar memiliki aura yang melampaui kaisar? Menjadi buta dengan melihat betapa kuatnya takdir itu. Mengapa Ye Yuan sendiri mengatakan bahwa dia tidak yakin? Jika keluarga Jian curiga bahwa dia adalah kaisar yang menguasai aura, tidak bisakah Tuan Kota secara pribadi menggunakan seni melihat aura padanya? Dengan kekuatan Tuan Kota, dia bisa melihat melalui situasi Ye Yuan yang sebenarnya, kan? Semua orang tahu bahwa Tuan Kota memahami misteri keberuntungan dalam hal seni melihat aura. Bagaimana mungkin Song Yu tahu bahwa Jian Su Tao ingin melihat, tetapi dia tidak berani untuk melihatnya? Tatapan semua orang melesat ke arah Song Yu satu demi satu, membuat wajahnya sangat panas. Saat Song Yu linglung, berbagai tetua telah mengambil posisi mereka. Seorang tokoh tua muncul. Kami memberi hormat kepada Tuan Kota. Melihat lelaki tua ini, semua orang buru-buru membungkuk dan memberi hormat. Bahkan jika itu adalah Song Yu, dia juga tidak berani sedikitpun lalai di depan Jian Su Tao. Jian Su Tao perlahan membuka mulutnya dan berkata, kalian semua adalah anak takdir yang dipilih oleh ibu kota kekaisaran keberuntungan besarku. Prestasi masa depan anda tidak terbatas. Jika anda dapat memperoleh peluang keberuntungan dari dalam medan pertempuran dewa kuno, melampaui kerajaan ini di masa depan juga bukan tidak mungkin. Oleh karena itu, saya berharap yang terbaik untuk anda. Baiklah, waktunya telah tiba, kalian semua bersiap-siap, kalian akan segera berangkat. Petik 2. Di tubuh Jian Su Tao, kabut tebal melompat. Tiba-tiba menjadi sangat gelap di dalam seluruh aula. Titik-titik bintang menyala, sebuah lorong muncul di depan semua orang. Song Yu tidak ragu-ragu, memimpin dan masuk. Sisanya mengikuti dari belakang. Ye Yuan secara alami adalah yang terakhir. Dalam sekejap dia melangkah ke lorong, Jian Su Tao tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Ye Yuan, Jangan lupakan hal yang kamu janjikan kepada empirean ini. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, tenang. Hal-hal yang saya, Ye Yuan, janjikan, akan memenuhi janji saya. Petik 2. Selesai berkata, Ye Yuan tidak ragu-ragu, juga pergi ke lorong. Bab 1967, memasuki medan perang Dewa Kuno. Eh, rahasia mendalam Kaisar Surgawi yang saat ini sedang merapal mantra tiba-tiba mendeteksi jejak ketidaknormalan. Matanya sepertinya bisa melihat melalui kehampaan, langsung mendarat di Ye Yuan di dalam lorong. Pemuda ini, menarik, agak menarik, petik 2. Mengatakan menarik dua kali berturut-turut, untuk rahasia mendalam Kaisar Surgawi, itu benar-benar menemukan sesuatu yang membuatnya tertarik. Di sampingnya, seorang pria parubaya berkata dengan heran, Tuhan Ayah, hal apa yang membuatmu begitu tertarik? Rahasia mendalam Kaisar Surgawi tersenyum dan berkata, dengan Medan Perang Dewa Kuno dibuka kali ini, saya menemukan seorang anak kecil yang sangat menarik. Oh, ingin tahu keanehan apa yang dimiliki anak kecil ini, untuk benar-benar dapat menarik perhatian ayah. Petik 2. Dia tahu bahwa Medan Perang Dewa Kuno telah terbuka tanpa tahu sudah berapa kali, ayahnya tidak pernah mengungkapkan ekspresi seperti itu sebelumnya. Itu menunjukkan bahwa anak kecil ini sangat menarik. Dia mengerti bahwa setelah ayahnya mencapai alam saat ini, dia telah mencapai kondisi pikiran seperti sumur kuno tanpa riak sejak lama. Sedikit sekali hal yang dapat membuat suasana hatinya berubah. Tapi hari ini, suasana hati ayahnya jelas sedang bergejolak. Ini membuatnya sangat terkejut. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi tersenyum dan berkata, dia adalah orang kecil yang datang dari ibu kota kekaisaran keberuntungan besar. Ayah sebenarnya tidak bisa melihat melalui situasi sebenarnya. Petik 2. Murid pria parubaya itu menyusut, dan dia berkata dengan heran, ayah menghitung semua rahasia surga dan mengetahui tentang hal-hal di bawah langit seperti punggung tanganmu. Sebenarnya ada seseorang yang ayah tidak bisa lihat di dunia ini. Petik 2. Rahasia mendalam menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan tawa saat dia berkata, menghitung semua rahasia surga. Itu hanya apa yang kalian semua pikirkan. Ayah hanya hidup sedikit lebih lama dan mengerti sedikit lebih banyak tentang dunia ini daripada yang lain. Petik 2. Rahasia mendalam berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, berbalik untuk melihat ke arah cakrawala yang jauh dan berkata secara emosional, semua orang mengatakan bahwa saya rahasia mendalam, maha tahu dan maha kuasa. Tetapi mereka tidak tahu bahwa saat keluarga jian saya menyentuh batang penghitung, Dao Surgawi tertawa. Semakin tinggi berdiri, semakin mirip dengan menginjak es tipis, dan semakin orang merasa bahwa Dao Surgawi tidak terduga. Petik 2. Pria parubaya itu bingung setelah mendengarkan kata-kata rahasia mendalam kaisar Surgawi, dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Di matanya, ayahnya selalu mengendalikan segalanya. Di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa dia hitung, rahasia mendalam kaisar Surgawi. Bahkan leluhur Dao yang terlalu tinggi untuk dijangkau juga sopan terhadap ayah. Ayahnya benar-benar pencilan dunia Surgawi ini, keberadaan di atas pertimbangan duniawi. Hal-hal yang dia katakan, dia tidak bisa mengerti sama sekali. Mengapa Dao Surgawi tertawa? Apa yang ayah katakan? Yun Sin tidak mengerti. Huhu, mungkin suatu hari nanti, kamu akan tahu. Pergi dan tanyakan tentang latar belakang anak kecil ini, kata rahasia mendalam sambil tertawa. Ya, ayah, Jian Yun Sin menerima pesanan dan pergi. Di dalam lorong, alis Ye Yuan tiba-tiba berkerut. Senior, sepertinya saya merasa seseorang sedang memata-matai saya sekarang, kata Ye Yuan kepada Dasles. Dasles agak terkejut saat dia berkata, memata-matai kamu. Saya tidak mendeteksinya. Petik 2. Ye Yuan agak tertegun, bahkan Dasles sebenarnya tidak merasakannya. Mungkin kesalahpahaman saya, kata Ye Yuan. Dasles mengerutkan kening saat dia memikirkannya dan berkata, mungkin tidak. Bicaralah tentang perasaanmu sekarang. Petik 2. Ye Yuan berkata, rasanya seperti surgawi Dao menghadapinya, itu tidak berwujud. Petik 2. Dasles berkata, lintasan medan perang dewa kuno ini dibuka oleh rahasia mendalam Kaisar Surgawi dengan kemampuan surgawi yang hebat. Mengirim Anda semua ke medan perang dewa kuno juga merupakan pekerjaan rahasia mendalam Kaisar Surgawi. Mungkinkah itu? Dia memata-matai Anda. Petik 2. Ketika Ye Yuan mendengar itu, alisnya tidak bisa menahan kerutan. Diketahui oleh pembangkit tenaga listrik seperti itu bukanlah yang dia inginkan. Meskipun dia sangat ingin bertemu dengan rahasia mendalam Kaisar Surgawi, dia juga tahu bahwa orang seperti ini terlalu fana. Orang itu bukanlah orang yang bisa dia hubungi saat ini. Diketahui oleh rahasia mendalam Kaisar Surgawi bukanlah hal yang baik. Lupakan, itu adalah berkah jika bukan malapetaka, jika itu bencana, itu tidak bisa dihindari. Petik 2. Saat Ye Yuan ragu-ragu, Ye Yuan hanya merasakan keburaman di depan matanya. Aura sunyi menghantam wajahnya. Di depannya, itu adalah tanah tak terbatas dengan pasir kuning di semua tempat, tidak bisa melihat ujungnya dengan sekilas. Tiba-tiba, angin dan awan berubah. Di atas cakrawala, dua pembangkit tenaga listrik melonjak dengan esensi surgawi yang kuat, bertarung dengan sengit dalam jarak dekat, bertarung sampai surga terbelah dan bumi retak. Tiba-tiba, sebuah serangan bubar dan langsung menuju ke sisi mereka. Wajah Song Yu dan yang lainnya berubah drastis saat mereka berteriak karena terkejut, astaga, cepat lari. Saat dia berkata, dia berbalik dan lari. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik muda di daerah ini mungkin tidak kurang dari beberapa ratus orang. Ketika semua orang melihat gelombang energi yang mengerikan ini, masing-masing dari mereka ketakutan sampai wajah mereka pucat, berbalik dan berlari seperti Song Yu. Tapi bagaimana mereka bisa lolos? Gelombang energi itu tiba dalam sekejap. Namun, tidak ada suara ledakan seperti yang dibayangkan semua orang. Itu menguap menjadi udara tipis begitu saja. Mengangkat kepala mereka dan melihat lagi, kedua pembangkit tenaga listrik itu juga menghilang ke udara tipis. Jejak mereka sudah tidak ada lagi. Apa-apaan, ternyata itu adalah alarm palsu. Petik 2. Sialan, membuatku takut sampai mati. Apa yang terjadi di sini? Jangan bilang kalau kedua pembangkit tenaga listrik barusan adalah ilusi. Para pembangkit tenaga listrik muda itu semua mengutup dengan marah tanpa akhir, jelas merasa seperti mereka diolok-olok. Pada saat ini, Liu Yi tiba-tiba muncul di samping Ye Yuan dan kagum dengan kekaguman. Dia berkata, adik kecil memang bukan orang biasa. Menghadapi gelombang energi yang sangat mengejutkan surga dan wajahmu bahkan tidak berubah. Petik 2. Pergantian kejadian yang tidak terduga tadi, hanya sejumlah kecil orang yang berdiri di tempat dan tidak bergerak. Ye Yuan adalah salah satunya. Ye Yuan melirik Liu Yi yang tampak malang dan berkata dengan senyum tipis, memainkan babi untuk memakan seekor harimau, sepertinya saudara Liu telah menguasai keterampilan itu dengan sempurna. Liu Yi terkejut di dalam hatinya, tapi dia memiliki ekspresi sedih di wajahnya saat dia berkata, apa yang dibicarakan adik kecil. Liu ini tidak mengerti. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu dan aku tahu di dalam hati kita, itu akan berhasil. Liu Yi dihina, pergi ke samping untuk bersembunyi dengan canggung. Tapi untuk Ye Yuan, dia malah menjadi waspada. Meskipun kekuatan Song Yu kuat, Ye Yuan tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia hanyalah seorang tuan muda yang belum pernah mengalami temper sebelumnya. Di tempat seperti medan pertempuran dewa kuno, dia bahkan tidak akan tahu apa yang terjadi setelah direncanakan mati oleh orang-orang. Tapi sejak awal, Ye Yuan sangat waspada terhadap Liu Yi ini. Dia secara naluriah merasa bahwa Liu Yi tidak sederhana. Seorang kultifator keliling seperti dia benar-benar bisa naik dengan cepat ke atas, mencapai aura kekaisaran pada usia seperti ini. Ini benar-benar tidak dapat disimpulkan dengan kata sederhana seperti takdir. Sebenarnya, sejak memasuki medan perang dewa kuno, Ye Yuan telah mengamati Liu Yi. Benar saja, ketika semua orang menjadi pucat karena ketakutan dan baru saja melarikan diri, Liu Yi berpura-pura terlihat terkejut dan berlari bersama dengan semua orang. Ekspresi ketakutan di wajahnya sangat palsu. Tetapi pada saat seperti ini, secara alami tidak akan ada orang yang memperhatikannya. Meski begitu, dia tetap membuat ekspresi seperti itu. Kedalaman kelicikannya bisa dilihat. Ye Yuan percaya pada takdir tapi tidak percaya pada takdir sepenuhnya. Upaya manusia merupakan faktor penentu. Menentang langit dan mengubah takdir, hal semacam ini bukan hanya legenda. Agar Liu Yi bisa berjalan sampai hari ini selangkah demi selangkah, dia pasti tidak mengandalkan keberuntungan saja. Tepat pada saat ini, suara yang dalam terdengar di telinga semua orang. Orang itu berkata, itu bukan ilusi. Weho, siapa yang berbicara? Semua orang menjadi pucat karena ketakutan karena mereka tidak dapat menemukan siapapun. Suara itu terdengar sekali lagi. Orang itu berkata, tidak perlu mencari saya. Kaisar ini berada dalam pengasingan tertutup di kedalaman Medan Perang Dewa Kuno. Anda tidak dapat menemukan saya. Kaisar ini adalah penjaga Medan Perang Dewa Kuno. Anda semua memasuki Medan Perang Dewa Kuno, Kaisar ini memiliki beberapa hal untuk diperingatkan. Petik 2. Kaisar ini, itu, itu adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Petik 2. Ketika semua orang mendengar itu, wajah mereka berubah warna karena merasa ketakutan. Bab 1968, Pertempuran Roh. Hati Yeyuan menjadi sedikit dingin. Ini harus menjadi pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi keluarga Jian. Keluarga Jian benar-benar terlalu kuat untuk benar-benar menggunakan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi untuk garnison di Medan Perang Dewa Kuno. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi telah hidup terlalu lama. Keturunannya juga hidup terlalu lama. Dengan keberuntungannya, pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi keluarga Jian kemungkinan besar tidak sedikit. Klan keluarga ini terlalu menakutkan. Yeyuan bahkan memiliki perasaan bahwa keluarga Jian mungkin klan keluarga utama nomor satu di dunia surga. Saat Yeyuan tenggelam dalam pikirannya, suara itu terus bergema, mengejutkan pikiran. Tempat di mana kalian semua berdiri telah dibuka oleh rahasia mendalam leluhur dengan kemampuan Surgawi yang hebat. Itu satu-satunya tempat yang aman di Medan Perang Dewa Kuno ini. Pertarungan besar kedua orang itu sebelumnya juga bukanlah ilusi. Petik 2. Kata-kata Kaisar Surgawi ini mengalir dengan mudah dan lancar, berbicara tanpa lelah tentang bahaya Medan Perang Dewa Kuno ini. Ternyata di dalam Medan Pertempuran Dewa Kuno ini, pernah ada pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya yang binasa. Sebelum pembangkit tenaga listrik itu mati, kengganan di dada mereka memotong sungai panjang sejarah, dan kadang-kadang akan memicu energi spiritual surga dan bumi, memainkan citra ketika mereka masih hidup, melakukan pertempuran hebat dengan lawan mereka lagi. Kedua sosok itu sebelumnya adalah tempat pertempuran dua pembangkit tenaga Kaisar Surgawi ketika mereka masih hidup. Meskipun pertempuran ini tidak begitu mengguncang bumi seperti ketika mereka masih hidup, itu juga dapat membangkitkan gelombang energi spiritual yang kuat. Gelombang energi itu semuanya nyata. Setelah tersapu oleh energi spiritual ini, seseorang bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Saat Ye Yuan masuk, dia merasa ada gelombang energi misterius di sekitar, seperti penghalang. Karenanya, ketika kedua pembangkit tenaga listrik itu bertarung, dia tidak bergerak. Dia percaya bahwa orang-orang yang tidak bergerak itu sama dengan dia. Mereka merasakan gelombang ini. Pemahaman orang-orang tentang Dao Surgawi itu sangat dalam. Semuanya akan merepotkan dia. Ye Yuan diam-diam sudah mengingat wajah orang-orang ini. Ketika dia bertemu mereka lagi, dia harus berhati-hati. Tentu saja, ada juga Liu Yi. Mendengar kata-kata pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi ini, masing-masing dan setiap dari mereka, ekspresi mereka semua agak jelek. Medan perang dewa kuno ini terlalu berbahaya. Sekarang, kalian semua bisa mulai mencari peluang keberuntungan sendiri. Anda bisa bergerak secara kolektif dan bisa juga bekerja sendiri. Tentu saja, Kaisar ini menyarankan anda semua untuk bertindak bersama. Dengan cara ini, kemungkinan merebut harta karun akan sedikit lebih tinggi. Kalian semua punya waktu tiga tahun. Setelah tiga tahun, penghalang ini akan menghilang, dan anda semua akan tinggal di tempat ini selama sepuluh ribu tahun. Namun, jika anda takut, anda juga bisa tetap berada di dalam perisai ini, sampai lorong ditutup. Petik dua. Selesai mengucapkan, suara itu menghilang. Seolah belum pernah muncul sebelumnya. Anak-anak takdir ini mulai membentuk kelompok. Tentu saja, orang-orang ini berasal dari ibu kota kekaisaran yang berbeda. Mayoritas membentuk aliansi dengan ibu kota kekaisaran besar sebagai unit pengukuran. Song Yu pulih dari penampilan antusias yang tak terbatas dan membuka mulutnya dan berkata, semuanya, apakah kalian semua berencana untuk pindah sendiri, atau kalian akan pergi bersama denganku. Tapi aku akan mengatakannya dulu. Jika bersama-sama, anda harus mendengarkan perintah saya. Jika ada yang setengah hati ketika saatnya tiba, aku akan membunuhnya tanpa ampun sedikitpun. Petik dua. Tatapan Song Yu menyapu dengan tatapan serius. Dia secara alami memiliki kualifikasi untuk mengatakannya. Memiliki kekuatan dewa sejati cakrawala ketiga, bahkan di ibu kota kekaisaran keberuntungan besar, itu juga dianggap lebih unggul daripada yang lain. Heh, menurutmu kamu ini siapa? Saya juga anak takdir, mengapa saya harus mengikuti anda? Pamitan. Tidak perlu, saya berencana untuk bekerja sendiri. Tepat pada saat ini, serangkaian suara pertengkaran datang dari tidak jauh. Jelaslah, orang-orang ini tidak ingin bergerak dengan kekuatan mayoritas tetapi ingin bekerja sendiri. Meski bergerak sendirian berbahaya, peluang keberuntungan yang didapat ada di tangan mereka. Jika ada banyak orang, pertarungan perampasan tidak dapat dihindari ketika saatnya tiba. Tangan siapa yang akan dituju masih belum diketahui. Bisa dikatakan bahwa setiap jalur memiliki pro dan kontra tersendiri. Mereka yang datang ke sini semuanya adalah anak-anak takdir, masing-masing dari mereka semua berasal dari ibu kota kekaisaran atau pilar masyarakat ibu kota kekaisaran yang besar. Bagaimana mereka bisa rela berada di bawah orang lain? Makanya, beberapa orang langsung pamit dan pergi. radius perisai ini tidak besar. Beberapa orang itu segera keluar dari lingkaran. Dengan beberapa orang yang memimpin, semakin banyak orang berencana bekerja sendiri. Beberapa sosok itu secara bertahap menjauh. Tiba-tiba, situasinya berubah drastis. Di luar lingkaran, sosok ilusi satu demi satu terkondensasi. Niat membunuh yang melonjak hampir berubah menjadi jasmani, langsung melewati penghalang, membuat orang berdebar-debar karena kecemasan dan ketakutan. Membunuh. 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 Di luar lingkaran, teriakan pertempuran mengguncang langit. Beberapa anak takdir yang keluar lebih dulu dikepung dengan sangat cepat. Wajah semua orang berubah, melihat pemandangan ini dengan ketakutan. Ini, ini adalah roh pertempuran yang kaisar sebutkan sebelumnya. Sebelumnya, pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi mengatakan sebelumnya bahwa ada roh pertempuran di mana-mana di medan perang dewa kuno. Kekuatan roh pertempuran bervariasi dari alam dewa surgawi ke alam empirean. Roh pertempuran ini dipadatkan dan dibentuk dari fragment jiwa dewa dari pembangkit tenaga listrik itu dari tahun-tahun yang lalu. Lingkungan medan perang dewa kuno sangat istimewa. Fragment jiwa dewa pembangkit tenaga itu tidak dapat memasuki samsara dan hanya bisa melayang di antara langit dan bumi, akhirnya membentuk tubuh roh yang baru. Melalui perkembangan bertahun-tahun, kekuatan mereka sudah menjadi sangat menakutkan. Roh pertempuran yang kuat bahkan bisa mencapai alam empirean. Namun, semangat bertarung semacam ini sangat, sangat sedikit. Saat ini, roh pertempuran di luar sebagian besar adalah alam dewa surgawi. Yang penting adalah roh pertempuran ini terlalu banyak. Beberapa anak takdir itu tidak lemah. Kebanyakan dari mereka memiliki kekuatan dewa sejati cakrawala kedua. Kalau tidak, mereka juga tidak akan berani keluar sendiri. Mereka sangat kuat, tetapi mereka tidak bisa menangkis banyak roh pertempuran. Tiba-tiba, seseorang berteriak karena terkejut, tidak bagus. Ada keberadaan alam dewa sejati di antara roh-roh pertempuran ini. Petik 2. Benar saja, beberapa anak takdir itu semuanya bertemu dengan lawan mereka dan diikat oleh roh pertempuran alam dewa sejati segera. Roh pertempuran ini semuanya sangat ganas dan tidak takut mati sama sekali. Dengan keterikatan roh pertempuran alam dewa sejati, roh pertempuran alam dewa surgawi itu dapat memainkan peran. Bahkan jika serangan mereka hanya menyebabkan sedikit kerusakan, ketika dikumpulkan, itu juga sangat menakutkan. Pada akhirnya, di bawah pengawasan semua orang, beberapa anak takdir itu benar-benar dipotong-potong oleh roh-roh pertempuran itu dengan pedang yang berkibar. Di dalam lingkaran, anak-anak takdir itu semuanya pucat, ketakutan oleh pemandangan ini. Udara pembunuh roh pertempuran sangat berat seolah-olah mereka hanya tahu pembantaian. Mereka benar-benar tidak masuk akal. Anak-anak takdir yang berencana untuk bertindak sendiri diam-diam berbalik. Adegan ini membuat mereka sangat mengalami bahaya dari medan perang dewa kuno ini. Tapi Song Yu tertawa dingin dan berkata, bagaimana? Apakah ada yang masih ingin pindah sendiri sekarang? Kamu boleh pergi? Aku tidak akan menghentikan kalian. Petik 2 Yang lainnya tidak bersuara lagi. Setelah merenung sejenak, Guo Jingyang membuka mulutnya dan berkata, saya akan bergabung. Aku akan bergabung juga. Mereka bukan orang bodoh, berada di bawah orang lain lebih baik daripada kehilangan nyawa. Song Yu terkekeh dan berkata, kalian ingin bergabung, juga bisa. Tapi kita harus mencapai kesepakatan sebelumnya, harta yang didapat, saya ingin 50% semuanya untuk diri saya sendiri. Petik 2 Ketika semua orang mendengar itu, wajah mereka tidak bisa menahan perubahan. Guo Jingyang mengerutkan kening dan berkata, Song Yu, kamu juga terlalu rakus, kan? Tapi Song Yu tersenyum tipis dan berkata, serakah. Tadi, saya menyarankan Anda semua untuk bergabung, Anda semua menyembunyikan motif tersembunyi. Sekarang, melihat bahayanya, Anda ingin mencari perlindungan saya. Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik di dunia ini? Petik 2 Bab 1969 mohon aku. Awalnya, semua orang berada di garis awal yang sama. Meskipun kekuatan Song Yu kuat, semua orang tidak mempedulikannya. Mereka semua merasa bahwa selama mereka memperoleh sedikit kesempatan beruntung, menerobos ke dewa sejati cakrawala ketiga secara alami akan mudah. Tapi sekarang, mereka bahkan tidak bisa keluar dari pintu tanpa membentuk tim. Apa yang harus dilakukan sekarang? Berurusan dengan roh pertempuran ini, dengan kekuatan Song Yu, dia secara alami akan mengerahkan dirinya paling banyak. Bertarung sendirian tidak berbeda dengan mencari kematian. Oleh karena itu, semua orang harus meminta bantuan Song Yu. Situasinya secara alami berbeda. Ekspresi wajah semua orang sangat jelek. Song Yu mendapatkan 50% keuntungannya sendiri, ini terlalu jahat. Heh, karena kamu tidak mau, maka aku akan mencari orang lain untuk membentuk tim, katanya. Song Yu berbalik dan pergi. Wajah Guo Jingyang berubah dan dia berkata, oke, saya setuju. Saya, saya setuju juga. Langkah Song Yu yang mengizinkan lebih banyak lintang terlebih dahulu untuk mendapatkan kendali yang lebih ketat mencapai efeknya segera. Huhu, karena memang begitu, maka mari kita atur seperti ini. Harta yang didapat, saya mendapatkan 50%. 50% sisanya, kalian membagikannya sendiri, Song Yu tersenyum dan berkata. Yang lainnya berwajah hitam, jelas merasa sangat murung. Semakin banyak harta yang diperoleh, nasib seseorang akan semakin bersemangat secara alami. Dengan bakat Song Yu, jika dia memperoleh begitu banyak harta, dia mungkin bisa menerobos aura yang melampaui kaisar dalam sekali jalan. Adapun Song Yu, dia secara alami tidak mau mencari orang lain untuk membentuk tim lagi. Membentuk tim dengan pusat kekuatan kota kekaisaran lainnya, dia tentu saja tidak bisa mendapatkan begitu banyak harta. Selain itu, dia juga tidak akan bisa memimpin tim. Anak-anak takdir ini lebih suka menjadi kepala ayam daripada ekor burung phoenix. Bagaimana mereka bisa rela berada di bawah orang lain? Makanya, anak-anak takdir ini membentuk lingkaran besar dan kecil. Sembilan orang dari Extreme Look Great Imperial Capital, ada tujuh orang yang mengumumkan untuk bergabung dengan tim Song Yu dengan sangat cepat. Hanya tersisa Ye Yuan dan Liu Yi. Heh, orang tua, apakah kamu berencana pergi sendiri? Song Yu memandang Liu Yi dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman. Liu Yi tersenyum sedih dan berkata, Bagaimana saya bisa? Aku, aku akan bergabung dengan tim Sir Song. Petik 2. Song Yu menganggupkan kepalanya dan melihat ke arah Ye Yuan dengan senyuman yang bukan senyuman, berkata dengan wajah mengejek, Tuan dengan aura yang melampaui kaisar ini seharusnya tidak bergabung dengan tim kita, kan? Kaisar mengatasi aura, anak itu sebenarnya adalah aura yang mengatasi kaisar. Petik 2. Hehehe, jadi bagaimana jika kaisar mengatasi aura? Dengan kekuatannya, bahkan jika dia memiliki aura yang melampaui kaisar, itu juga sekarat sampai tidak ada ampas yang tersisa. Berdasarkan ini, dia masih perlu mengemis kepada orang-orang. Petik 2. Kata-kata Song Yu segera menarik sedikit fokus. Lagi pula, dari anak-anak takdir ini, aura kekaisaran berlimpah, sementara aura kaisar yang menguasai ada di minoritas. Rasio semacam ini kira-kira sama dengan pembangkit tenaga Empyrean Realm dan pembangkit tenaga listrik Heavenly Emperor Realm. Di antara 100 pembangkit tenaga Empyrean Realm, mungkin tidak ada orang yang bisa menerobos ke alam kaisar surgawi. Menuju aura yang melampaui kaisar, jika kekuatan mereka kuat, semua orang secara alami tidak akan mengatakan apa-apa. Tapi kekuatan Ye Yuan terlalu buruk. Semua orang memandangnya dengan agak tertarik, melihat dia dipermalukan oleh yang lain. Ini juga dianggap mentalitas membenci dan ingin kaya, bukan? Song Yu mencibir dingin di dalam hatinya, jadi bagaimana jika takdir tinggi? Jadi bagaimana jika dia tahu bagaimana cara mengolah pil? Di medan perang dewa kuno ini, semuanya masih bergantung pada kekuatan. Ketika dia mendapatkan harta karun dan menerobos ke aura yang melampaui kaisar, dia akan melemparkan anak ini jauh di belakang. Sombong untuk apa? Selama waktu itu di Virtuous Wind Establishment, wajahnya benar-benar hilang. Saat itu, ada begitu banyak tembakan besar. Jadi dia secara alami tidak berani mengatakan apa-apa. Tapi sekarang, situasinya berbalik. Ye Yuan harus mencari bantuannya. Song Yu secara alami harus meremasnya dengan baik. Mohon saya. Mohon saya. Setuju atau tidak, tergantung mood saya. Song Yu sangat senang di dalam hatinya. Tatapan semua orang tertuju pada Ye Yuan, ingin melihat apakah dia akan menundukkan kepalanya atau tidak. Ye Yuan tersenyum dan berkata, itu benar. Saya berencana untuk bekerja sendiri. Kalian silakan. Petik 2. Semua orang ditarik kembali, bekerja sendiri. Bahkan jika Anda menginginkan wajah, tidak perlu seperti ini, bukan? Mungkinkah orang-orang yang dipotong-potong oleh pedang tadi, dia tidak melihatnya? Ada serangkaian tanda tanya di atas kepala semua orang, semua tercengang karena takjub dengan kata-kata Ye Yuan. Song Yu tertegun terlebih dahulu, lalu segera tertawa sendiri dan berkata, bekerja sendiri. Heh, ahli aura yang mengatasi kaisar kami benar-benar mendominasi. Hahaha. Sisanya juga tertawa terbahak-bahak, merasa bahwa Ye Yuan menjaga penampilan untuk menutupi kesulitannya. Selama dia pergi, bergerak sendiri pasti akan mati sampai tidak ada ampas yang tersisa, kecuali dia tidak berencana untuk keluar. Ye Yuan hanya tersenyum dan tidak berbicara. Ketika Song Yu melihat ekspresi ini, dia merasa tidak nyaman seperti memakan lalat dan berkata sambil mendengus dingin, aku ingin melihat bagaimana kamu bertindak sendiri. Jika Anda memiliki kemampuan, jangan bersembunyi di sini dan jangan keluar. Petik 2. Tim mendapatkan hasil segera, itu sebagian besar dikelompokkan dengan modal kekaisaran yang besar sebagai faktor. Tapi ada juga sejumlah kecil yang lebih lemah yang membentuk tim kecil. Oleh karena itu, satu tim demi satu mulai keluar dari lingkaran dan menuju ke kedalaman medan perang dewa kuno. Saat mereka keluar dari lingkaran, roh pertempuran yang tak terhitung jumlahnya mulai mengelilingi mereka. Namun, kekuatan anak-anak takdir ini tidaklah biasa. Dengan mereka bekerja sama, mereka secara alami tidak takut pada roh pertempuran ini. Song Yu melirik Ye Yuan dan berkata dengan senyuman dingin, anak kaisar yang menguasai aura, mengapa kamu belum keluar, takut. He, jika kau memohon padaku sekarang, aku bisa mempertimbangkan untuk mengajakmu jalan-jalan. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata dengan dingin, terima kasih banyak atas niat baik Sir Song, tapi tidak perlu. Selesai berbicara, Ye Yuan melompat dan benar-benar langsung keluar dari lingkaran. Wajah orang-orang ekstrim look grid Imperial Capital berubah, melihat pemandangan ini dengan kaget. Menjadi bunuh diri untuk wajah. Ini, ini juga terlalu mengesankan, kan? Ini tidak menjaga penampilan untuk menutupi kesulitannya. Ini ingin menyelamatkan muka sampai pada titik itu akan sangat fatal. Otak anak ini manja, kan? Apa aura kaisar yang melampaui? Bodoh. Petik 2 Apa gunanya perselisihan yang disebabkan oleh perasaan pribadi? Kehilangan nyawanya sia-sia. Petik 2 Orang-orang ekstrim look telah mengejek wajah mereka, sangat tidak menyetujui tindakan Ye Yuan. Hanya dua mata Liu Yi yang sedikit menyipit, menatap lekat-lekat pada sosok Ye Yuan. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tiba-tiba, tatapannya berubah menjadi serius, menunjukkan ekspresi heran. Bukan hanya dia, wajah orang lain juga berubah dari mencibir menjadi syok. Terutama Song Yu, raut wajahnya sangat jelek. Tanpa sedikitpun kejutan, saat Ye Yuan keluar, dia dikelilingi oleh roh pertempuran yang menutupi langit dan menutupi bumi dengan sangat cepat. Tapi Ye Yuan sama sekali tidak punya niat untuk bertahan. Dia hanya berjalan santai seperti itu. Ketika serangan roh pertempuran alam dewa surgawi mendarat di tubuhnya, itu tidak memiliki efek sama sekali, bahkan tidak menyebabkan gatal. Tubuh emas transformasi ke-6 yang sempurna Ye Yuan pernah menghancurkan harta mistik dewa sejati dengan satu pukulan. Dengan kekuatan pertahanannya yang menyimpang, serangan dari roh pertempuran alam dewa surgawi bukanlah apa-apa baginya sama sekali. Ini, apa yang terjadi? Kekuatan pertahanan ini juga sedikit terlalu aneh, kan? Tunggu, dia seorang kultifator tubuh. Tubuh berdagingnya telah mencapai tubuh emas transformasi ke-6. Serangan dari pusat kekuatan alam dewa surgawi tidak bisa menyakitinya sama sekali. Petik 2 Ketika anak-anak takdir yang belum membiarkan lingkaran melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka terkejut sampai tidak bisa menutup mulut. Kekuatan pertahanan dari seniman bela diri yang membina tubuh semuanya sangat jahat. Seseorang seharusnya tidak melihat bagaimana seniman bela diri ini berkultifasi ke alam dewa sejati, tubuh fisik mereka mungkin lebih rendah dari pembudidaya tubuh alam dewa surgawi. Kekuatan pertahanan mereka sepenuhnya mengandalkan esensi surgawi yang melindungi tubuh. Satu atau dua pembangkit tenaga alam dewa surgawi secara alami tidak akan menyakiti mereka. Tapi begitu jumlahnya naik, dan bahkan ada seniman bela diri alam dewa sejati yang kusut, esensi dewa pelindung mereka perlahan-lahan akan dipangkas. Setelah dilemahkan sampai tingkat tertentu, serangan pembangkit tenaga alam dewa surgawi akan menyebabkan kerusakan pada mereka. Bab 1970, Armor Pertempuran King Hong Bang! Ye Yuan dengan ringan melontarkan pukulan, langsung menghancurkan roh pertempuran Real God Realm menjadi debu. Belitan! Itu tidak ada. Kekuatan roh pertempuran tidak sampai ke levelnya. Itu tidak bisa menyebabkan halangan sama sekali baginya. Sai, jika kita tahu sebelumnya, kita akan mengikutiku. Menghadapi roh pertempuran ini, pembudidaya tubuh memiliki terlalu banyak keuntungan. Petik 2 Bukankah begitu? Sudah terlambat sekarang. Petik 2 Orang-orang ekstrim look memiliki wajah penyesalan. Wajah Song Yu membengkak menjadi warna hati babi. Ye Yuan berjalan seperti melihat bunga sambil menunggang kuda. Itu terlalu mudah. Segera, posisinya melewati regu-regu yang lebih dulu. Sementara regu-regu tersebut masih terjebak dalam perjuangan yang berat, kemajuan mereka sangat lambat. Cukup omong kosong. Masih tidak bergerak, hartanya akan dirampas oleh orang-orang. Song Yu berkata dengan kesal. Satu kalimat membuat semua orang terbangun kaget. Sekelompok orang juga bergegas ke dalam pasukan besar roh pertempuran. Satu regu demi regu maju terus ke depan dan juga menyebarkan pasukan roh pertempuran. Kecepatan kemajuan setiap orang juga menjadi lebih cepat. Ye Yuan keluar dari tengah, tetapi saat ini, dia sudah berjalan ke depan seluruh pasukan. Tempat-tempat yang dia lewati, tim-tim itu semuanya sangat terkejut. Tentu saja, mereka juga sangat iri. Meskipun kultivasi pembudidaya tubuh sangat sulit, saat ini, tidak diragukan lagi itu yang paling berguna. MN. Alis Ye Yuan tiba-tiba terangkat, tatapannya menyapu ke gundukan bumi tidak jauh, di mana lebih dari sepuluh kerangka tergeletak berserakan. Melihat penampilannya, mereka adalah anak-anak takdir yang masuk di masa lalu. Eksistensi yang berpotensi menjadi empirin semati dengan tenang di tempat ini begitu saja. Ye Yuan berbalik dan berjalan menuju gundukan tanah. Eh, apa yang kultivator tubuh itu lakukan? Ada cukup banyak roh pertempuran Real God Realm di sana. Setiap tindakan Ye Yuan menarik perhatian semua orang. Seseorang menemukan tindakannya yang tidak biasa dengan sangat cepat. Kekuatan roh pertempuran di atas gundukan bumi jelas jauh lebih kuat. Sudah cukup banyak roh pertempuran alam dewa sejati berkumpul. Tapi Ye Yuan tidak peduli. Itu sebagian besar adalah roh pertempuran kekuatan dewa Cakrawala pertama. Mereka sama sekali tidak menjadi ancaman baginya. Ketika dia datang, dia akan menghancurkan mereka dengan satu pukulan. Tak lama kemudian, Ye Yuan tiba di kerangka yang berjumlah lebih dari selusin. Itu hanya untuk melihat dia mengulurkan tangannya dan menyapu, mengumpulkan cincin penyimpanan yang tersebar di sekitar kerangka. Latar belakang anak-anak takdir ini semuanya sangat mulia. Mereka tentu saja akan membawa beberapa barang bagus. Ye Yuan mengumpulkannya tanpa bersikap sopan. Ketika berbagai tim melihat adegan ini, masing-masing dan masing-masing dari mereka sangat iri. Tidak heran dia adalah orang dengan aura yang melampaui Kaisar. Ini mengambil harta karun kemanapun dia pergi. Mengumpulkan semua cincin penyimpanan, Ye Yuan kemudian mengangkat tangannya dan meninju, meledakan lubang besar di gundukan tanah. Kemudian, menjentikan lengan bajunya dengan megah, dia menyapu kerangka-kerangka itu ke dalam. Kalian semua juga dianggap orang yang menyedihkan. Aku akan membaringkan kalian semua untuk beristirahat. Petik 2 Ye Yuan menghela nafas dan mengubur kerangka ini. Tiba-tiba, hati Ye Yuan bergerak. Aura lemah terdeteksi olehnya. Anak-anak takdir ini jelas tahu bahwa di sini berbahaya, tapi semuanya lari ke sini. Ada masalah. Ye Yuan berpikir. Tatapannya mengarah ke atas gundukan tanah ini, meski sisi itu memiliki garis pandang orang yang diblokir oleh roh pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. MN. Apa yang dia coba lakukan? Petik 2 Semua orang sangat ragu saat melihat tindakan Ye Yuan. Semakin jauh naik, semakin kuat kekuatan roh pertempuran. Jika Ye Yuan melangkah lebih jauh, bukankah itu mendekati kematian? Di atas sana ada roh pertempuran kuat Dewa Cakrawala ke-2. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan pertahanan Anda, bisakah itu masih melawan Dewa Sejati Cakrawala ke-2. Tapi Ye Yuan naik begitu saja. Menuju ke atas, roh pertempuran Dewa Sejati Cakrawala pertama menjadi semakin banyak. Ye Yuan tidak peduli sama sekali, memberikan pukulan untuk masing-masing, memukul sampai roh pertempuran itu menangis kesakitan. Ketika anak-anak takdir di bawah melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka terkejut sampai mereka menatap tercengang dengan mulut ternganga. Kekuatan ini juga sedikit terlalu menakutkan, bukan? Berurusan dengan roh pertempuran Dewa Sejati Cakrawala pertama, mereka bisa mencapainya dengan sangat mudah. Tetapi sekelompok roh pertempuran alam Dewa Sejati, tekanan mereka akan sangat besar. Namun, Ye Yuan sepertinya baik-baik saja. Perhatian Ye Yuan sama sekali tidak tertuju pada roh pertempuran itu. Matanya melihat sekeliling, seolah mencari sesuatu. Tiba-tiba, matanya berbinar. Di tanah, baju besi perang yang tidak mencolok menarik perhatiannya. Tepat pada saat ini, tiga roh pertempuran tiba-tiba muncul di depannya, menghalangi jalannya. Ye Yuan melihat ketiga roh pertempuran itu dan berkata dengan senyum tipis, tidak mudah bagi kalian semua untuk berkultivasi. Apakah Anda ingin menghilang seperti awan dan kabut? Petik 2 Ketiga roh pertempuran itu tidak peduli. Meraung liar, mereka menerkam ke arah Ye Yuan. Ketiga roh pertempuran ini secara mengejutkan adalah Dewa Sejati Cakrawala kedua. Ada juga lebih dari sepuluh roh pertempuran Dewa Sejati Cakrawala pertama yang menerkam bersama mereka. Jauh, ketika Song Yu melihat adegan ini, dia langsung sangat gembira. Mati, mati, siapa yang memintamu untuk postur? Tiga roh pertempuran Dewa Cakrawala kedua, saya ingin melihat bagaimana Anda menangkis. Petik 2 Mengaum Raungan naga melonjak ke langit, melenyapkan tiga roh pertempuran Dewa Sejati Cakrawala kedua. Roh pertempuran itu segera memiliki segerombolan besar dari mereka yang mati. Kemudian, Ye Yuan meletakkan tangannya di atas baju besi pertempuran biasa-biasa saja dari gundukan bumi. S. Sangat kuat Saya benar-benar tidak menyangka bahwa kekuatannya sebenarnya sangat kuat. Itu adalah tiga roh pertempuran Dewa Sejati Cakrawala kedua. Mereka benar-benar dilenyapkan olehnya begitu saja. Petik 2 Eh, apa yang dia pegang di tangannya? Itu terlihat lusuh dan compang kemping. Petik 2 Tepat pada saat ini, armor tempur itu sedikit bergetar. Debu di atasnya segera berserakan. Kekuatan yang kuat segera muncul di hadapan semua orang. Armor pertempuran itu sepertinya memancarkan teriakan ringan yang mengembirakan. Wajah Song Yu berubah dan dia berteriak kaget. Gelombang ini, mungkinkah? Mungkinkah itu harta roh Empyrean? Suara mendesing. Armor pertempuran itu berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir, membungkus tubuh Ye Yuan. Mata Ye Yuan berbinar, dan dia berkata sambil tersenyum, King Hong Battle Armor. Lumayan, lumayan. Barang bagus. Tidak heran anak-anak takdir itu semua berani menghadapi bahaya dan masih ingin memanjat gundukan tanah ini. Petik 2 Armor pertempuran ini disebut King Hong Battle Armor. Itu tepatnya harta roh Empyrean. Semua orang memandang ke arah Ye Yuan dengan ekspresi iri di wajah mereka. Di dalam medan perang dewa kuno ini, ada harta karun di mana-mana. Itu tergantung pada apakah Anda memiliki kesempatan beruntung untuk mendapatkannya. Tidak ada yang bisa mengira bahwa Ye Yuan benar-benar memperoleh harta roh Empyrean dengan begitu mudah. Tepat pada saat ini, beberapa roh pertempuran dewa sejati cakrawala pertama menerkam ke arah Ye Yuan tanpa mengindahkan nyawa mereka sekali lagi. Tiba-tiba, lampu hijau memancar dengan cemerlang di tubuh Ye Yuan. Bang! 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 Roh pertempuran itu langsung meledak menjadi puing-puing oleh lampu hijau begitu saja. Ye Yuan bahkan tidak mengambil inisiatif untuk mengaktifkannya dan itu benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan. Mutiara terang dilemparkan ke dalam kegelapan, melihat cahaya hari lagi saat ini, King Hong Battle Armor tampaknya memiliki niat untuk mencari pujian, dan itu benar-benar mengambil inisiatif untuk menunjukkan kekuatannya. Ketika yang lain melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut hingga tidak bisa menutup mulut. Keberuntungan ini juga agak terlalu menantang surga, bukan? Jika armor perang ini dikenakan pada mereka, itu hanya menyapu semua rintangan. Sayang sekali itu milik Ye Yuan. Ye Yuan sedikit tersenyum, sosoknya bergerak, menuruni gundukan tanah. Di sepanjang jalan, roh-roh pertempuran itu sama sekali tidak berani mendekatinya. Dengan armor pertempuran King Hong, bahkan lebih mudah baginya untuk maju sekarang. Ketika yang lain melihat adegan ini, selain iri, masih ada rasa iri. Kecuali, mereka tidak berani sedikit pun tenang. Melanjutkan ke depan, Ye Yuan bahkan dengan santai mengambil cukup banyak harta mistik dewa sejati di pinggir jalan. Bagaimanapun, dia berjalan di depan. Semua orang tidak bisa mengikuti kecepatannya sama sekali. Anak-anak takdir itu marah sampai mereka muntah darah. Mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun-apapun yang terjadi. Terima kasih telah menonton!